Langsung saja ya acara kita mulai. Saya harap untuk teman-teman semua untuk menghidupkan videonya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Itu juga komitmen Ibu Umutia kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Sumut 1. Walaupun dalam kondisi pandemi, Ibu Umutia tetap ingin bertatap muka kepada masyarakatnya. Walaupun beberapa kesempatan ini hanya bisa melalui virtual. Biasanya Ibu Umutia hadir ke Sumatera Utara untuk menyiapkan masyarakatnya. Acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Walaupun sedikit terlambat karena memang ada beberapa agenda yang harus diundur oleh Kementerian Kominfo. Jadi tidak mematakan semangat kita untuk memperingati Hari Anak Nasional. Dan ini semua saya yakin adalah masih anak, minimal anak orang tuanya. Walaupun usianya sudah tidak anak-anak. Baik, tidak berlama-lama. Kita mulai saja. Oh, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali para peserta wajib menghidupkan videonya. Karena memang untuk memudahkan juga Panitia melihat apakah teman-teman peserta tetap bersama kita di dalam forum ini. Jangan pula dimatikan video ternyata dia tidur. Jadinya tidak bermanfaat baginya informasi yang kita berikan. Dan kemudian jangan lupa juga namanya sesuai dengan nama daftar absensi pada saat mendaftar ke link. Dan itu juga untuk memudahkan Panitia mengabsen ulang ya istilahnya agar lebih mudah gitu mendaftarnya. Oke. Kemudian juga nanti pada saat sesi tanya jawab, jangan lupa gunakan reaction. Agar saya nanti bisa menyebutkan nama teman-teman. Karena nanti di sesi pertanyaan itu ada dua sesi, ada dua sesi yaitu tiga dalam sesi pertama yaitu tiga penanya dan tiga penanya di sesi kedua. Jadi gunakan reaction-nya. Baik, tidak berlama-lama ya. Webinar kita pada hari ini 3 Agustus 2020 dengan tema Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan konten berkualitas di masa pandemi COVID-19. Dengan narasumber yang sangat luar biasa itu ada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Saya ingin menyapa Ibu Mutia, apakah sudah berhati dengan kita Ibu? Alhamdulillah Ibu. Apa kabar Ibu Mutia? Baik, Alhamdulillah. Lanjut, ya terima kasih Ibu Mutia. Kita lanjut, saya perkenalkan Ibu Rosa Rita Niken Widya Stuti selaku Sekden Kemen Kominfo. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Ibu, iya selamat pagi. Iya, iya, iya. Apa kabar Ibu? Sabar baik, selamat pagi Mbak Anim. Selamat pagi Mbak Mutia. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah, baik. Saya akan menyapa narasumber yang ketiga, ada Ibu Margaret Aliatul Maimuna SSMSI selaku Komisioner KPAI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Anim. Selamat pagi Ibu Mutia dan Ibu Niken. Juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah, iya, sudah berhadir tiga-tiganya ya. Sumber hebat kita pada pagi hari ini. Tak berlama-lama, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Rosarita Niken Widya-Skruti terlebih dahulu ya. Selaku Sekjen Kemen Kominfo. Beliau akan membahas mengenai strategi komunikasi penyebaran informasi publik di kota COVID-19. Waktu dan tempat Ibu Niken, kami persilahkan Ibu dalam waktu 20 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Yang kami hormati Ibu Mutia Hafidz, Ketua Komisi 1 DPR RI. Beliau ini luar biasa sekali memimpin Komisi 1 dan kami sebagai mitra dari Komisi 1 tentunya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Komisi 1, khususnya Ibu Mutia Hafidz bersama Kominfo dalam penyelenggaraan webinar ini. Juga Ibu Margaret, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, semoga semuanya sehat berlatih. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini pemenuhan hak anak dalam mendapatkan konten berkualitas di masa pandemi. Tapi lebih banyak saya akan berbicara terkait, kaitannya dengan digitalisasi ataupun Akhir-akhir ini dengan adanya berkrompom, digitalisasi itu semakin penting, khususnya untuk anak-anak dalam proses belajar-melajar. Dan sesuai tema, mengenai hak anak, hak anak itu pemerintah betul-betul memberikan perhatian terhadap hak anak-anak ini. Pemenuhan hak anak sesuai kepres nomor 36 tahun 1997, bahwa anak itu mempunyai hak untuk gembira. Kemudian juga pendidikan, perlindungan, memperoleh nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan berperan dalam pembangunan. Jadi hak anak itu cukup banyak, yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi berbagai unsur tentunya perlu mendukung pemenuhan hak anak-anak ini. Nah, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target dari program Sustainable Development Goals atau SDGs ini pada tahun 2030, yaitu pembangunan anak-anak Indonesia. Pembangunan anak Indonesia basisnya adalah menghapus kemiskinan anak, kemudian menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak, dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Nah, selain itu juga isu pemenuhan kebutuhan anak ini menjadi penting, karena Indonesia itu tahun 2030, kita mendapatkan berkah atau mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk tua dan anak-anak. Coba adik-adik bandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Eropa, karena di sana tingkat kelahiran bayi itu sangat sedikit, sehingga negaranya itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang tua. Tetapi kalau Indonesia ini betul-betul tahun 2030, adik-adik inilah yang nantinya akan lebih berperan, adik-adik yang sekarang ini masih SLTA atau kuliah, nanti di tahun 2030 itu nggak lama lagi, 10 tahun lagi, adik-adik tentunya bisa berperan di semua ini. Karena itu, sejak anak-anak ini pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tumbuh kembang yang sehat, dan untuk memberikan hak-hak anak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kelompok usia inilah yang menjadi lokomotif dalam perubahan baik yang beragam, beragam kemajuan di berbagai bidang, dan tentunya anak-anak itu harus terus didukung agar bisa mengatasi banyak masalah di berbagai levelnya. Nah, pilar perlindungan anak itu semuanya, ya pertama tentu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media ini yang akan ikut mempublikasikan hak-hak anak, dan bagaimana semua stakeholder itu mempunyai peran di dalam perlindungan anak. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini betul-betul semua unsur dari anak ini mendapat perhatian. Karena kalau di Indonesia jumlah anak sekarang ini yaitu 79,55 juta jiwa. Jadi, sedangkan penduduk Indonesia 265 juta, ini 30 persennya ini adalah usia anak-anak. Next. Nah, pada era digital sekarang ini, anak-anak itu adalah digital native. Apalagi yang lahir era-era tahun lima tahun terakhir atau sepuluh tahun terakhir, itu mereka disebut sebagai digital native. Karena begitu lahir, anak-anak sudah akrab dengan teknologi, dengan gadget, dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, karena sejak bayi, sejak kecil, mereka sudah terbiasa dengan gadget, maka karakteristik dari anak-anak digital native ini terbuka, open-minded, aktif mengemukakan identitas di dunia maya, dan ini ada keinginan untuk bebas sehingga kadang-kadang susah diatur. Misalnya dalam menggunakan gadget atau apapun. Nah, ini peran pemerintah dalam perlindungan anak. Banyak peran pemerintah, tetapi saya hanya akan mencuplik yang berkait dengan informasi. Karena Kementerian Kominfo, maka saya sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kominfo. Jadi, peran pemerintah diantaranya, karena banyak sekali, saya ambil diantaranya adalah mengupayakan dan membantu anak dalam berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir, sesuai hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai tahap usia. Nah, bebas memang mendapatkan informasi lisan tertulis atau audiovisual, tetapi harus disesuaikan dengan tahapan usianya. Jangan sampai anak-anak yang secara usia sebetulnya belum bisa dikategorikan dewasa, kemudian mengakses hal-hal yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Dan selain itu, pemerintah juga mengupayakan membantu anak dalam hal bebas berserikat, berkumpul, bebas beristirahat, bermain, memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Next. Nah, ini dampak positif dan negatif dari internet. Di masa pandemi ini, sampai sekarang adik-adik masih belajar dari rumah. Jadi, komunikasi dengan guru, dengan teman-teman semua melalui online. Jadi, dengan adanya internet di masa, atau digital di masa pandemi ini, adik-adik terbuka kesempatan belajar online. Yang tadinya mungkin gap tech ya, tapi sekarang ini sudah canggih-canggih semua dalam mengoperasikan TIK, khususnya gadget ya. Kemudian, dengan adanya internet, adik-adik bisa membangun relasi tidak hanya dengan teman-teman yang ada di lingkungan adik-adik, tetapi tanpa batas, bahkan dengan luar negeri. Kemudian, juga dengan internet, itu mudah mencari informasi. Informasi apa saja sesuai dengan minat adik-adik, apa saja bisa. Kemudian, juga bisa meningkatkan kreativitas. Karena dengan adanya internet, adik-adik bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi yang berkaitan dengan teknologi atau digital, bisa desainer, bisa menjadi komikus, atau bisa menjadi apa namanya yang di bidang grafis, animasi. Banyak sekali peluang untuk berkreasi di dunia internet. Melalui YouTube, melalui media sosial lainnya. Pasti menggunakan TIK, dan dengan internet, adik-adik bisa mengaktualisasikan diri. Misalnya, adik-adik mempunyai minat di bidang olahraga. Adik-adik mengikuti, misalnya, silat, kempo, atau taekwondo. Adik-adik bisa mengaktualisasikan diri latihan-latihan, di-upload. Kemudian, juga adik-adik meminat di musik. Bisa rekaman sendiri, pakai HP, di-upload. Jadi, adik-adik bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi minatnya. Kemudian, tapi dari banyak hal-hal positif, tentu ada dampak negatifnya. Yaitu, dengan banyaknya waktu nonton di YouTube, atau main game, jadi prestasi belajar menurun. Aktivitas fisik dan sosial terbatas. Kecanduan game. Jadi, kalau sudah kecanduan itu, berarti main game lebih dari satu jam. Atau main game sampai tengah malam, sampai dini hari, sehingga paginya ngantuk kalau kita belajar. Nah, ini jangan sampai, ya boleh main game, tapi ada batas waktunya. Kemudian juga kalau terlalu banyak gadget sehari, adik-adik bisa menanyakan pada diri sendiri. Dalam sehari, berapa jam sih? Adik-adik itu memanfaatkan, menggunakan HP atau main game dan lain-lain. Nah, kalau sudah over semuanya itu, kalau terlalu banyak, maka akan bermasalah dalam konsentrasi. Apalagi kalau gamenya itu game tentang kekerasan. Maka dia juga akan terpengaruh dengan games yang setiap hari dia tonton atau dia ikutin. kesehatan mata juga bisa berpengaruh, obesitas, karena kan di kamar terus, nggak bergerak-gerak makan, begitu itu kan. Nah, itu akhirnya bisa obesitas. Kuantitas-kualitas tidur juga kurang. Dan yang menjadi perhatian kita juga privasi adik-adik boleh mengaktualisasikan diri, tapi tidak semua data pribadi adik-adik itu bisa di-share di media sosial. Karena tidak semua orang itu baik. Ada yang baik, tapi banyak juga yang mengambil kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Jadi, jangan sampai data-data adik yang data pribadi itu tersebar di dunia maya. Nah, ini juga berpotensi untuk disalahgunakan untuk penipuan dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah ancaman penggunaan internet pada anak di dunia maya. Hoax. Jadi, banyak sekali hoax-hoax tentang pandemi. Ini luar biasa banyak sekali. Jadi, jangan sampai kita terjerumus mengikuti hoax-hoax yang tidak benar. Tapi, kalau ada hal yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Pominfo. Di webnya Pominfo, itu ada aduan konten. Di situ bisa ditanyakan. Kemudian, yang tidak kalah apa penting untuk menjadi perhatian bagi adik-adik, di dunia maya, itu banyak sekali konten-konten radikalisme yang tidak kita sadari. Awalnya, hanya membagikan misalnya pengetahuan-pengetahuan. kemudian, lama-lama kalau kita sudah tertarik, akan dicepokin paham-paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi, adik-adik harus menyadari ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang kira-kira tidak sesuai dengan prinsip dari negara kita, adik-adik harus curiga. Adik-adik harus kritis. Benar enggak ini? Jadi, jangan sampai kita awalnya bagus-bagus, tapi lama-lama dibelokkan, karena anak muda, itu kan masih semangatnya masih tinggi. Rasa perjuangannya itu tinggi, heroismenya tinggi. Jadi, kalau dipantik untuk melakukan hal-hal yang di luar sesuatu yang normal, itu jangan sampai adik-adik terdiur. Kalaupun diberi iming-iming apapun. Kemudian, penipuan. Nah, ini adik-adik juga harus hati-hati. Ketika belanja online, belanjalah di tempat-tempat yang terpercaya. Banyak yang enggak ada alamat web-nya yang pasti atau IG-nya yang pasti. Kita tergiur, misalnya, sepatu diskon 60 persen. atau tas atau barang-barang apapun, HP, diskon. Kalau sudah seperti itu, harga pasar, dia menjual di bawah harga pasar jauh sekali, biasanya penipuan. Adik-adik, misalnya HP baru, harganya 5 juta. Dijual seharga 2 juta. kita sudah transfer, nanti barangnya tidak dikirim. Ketika kita tanyakan, saya harus membayar apa, karena itu ilegal, harus membayar ini, transfer lagi lah kita, 1 juta lagi, 3 juta. Masih untung karena harganya 5 juta. Akhirnya apa? Yang enggak dikirim, bahwa dia penipu. banyak sekali penipuan-penipuan seperti itu. Jadi adik-adik harus pastikan, betul, kalau enggak ya bayar di tempat, itu lebih aman. Barangnya datang, atau kalau bayar meraui online, bisa saja. Asal yang menjual itu, adik-adik pastikan kebenaran dari akun itu. Kemudian, yang berbahaya lagi di dunia digital untuk anak-anak adalah pornografi. Pornografi itu akan merusak pikiran dan konsentrasi dan otak dari anak-anak. Karena belum sesuai umurnya, dia sudah menyaksikan, menonton hal-hal yang negatif seperti ini. Harus segera dihentikan. Kalau tidak, maka pikiran itu hanya akan terfokus pada hal-hal seperti itu, sehingga di dunia nyata bisa saja melakukan hal-hal yang melawan hukum. Jadi, lindungi diri sendiri, lindungi adik-adik sendiri dari bahaya-bahaya seperti ini. juga bahaya yang mengancam lagi adalah trafficking. Kita dihubungi melalui media sosial, diajak ketemuan di mana, kemudian di bawah kabur. Tidak semua seperti itu, tetapi kalau ketemuan dengan orang asing, jangan sendiri. Harus ada yang menemani atau pastikan dulu dia itu siapa. kalau kita blank tidak tahu dia itu siapa, hanya ketemu di medsos, harus dicek link-linknya dia itu kemana. Dicari, pastikan betul-betul. Kemudian bullying. Ketika kita mengupload sesuatu, maka adik-adik juga harus tahan mental karena apa saja itu kan dikomentari. Boroboro kalau komentarnya itu positif tidak apa-apa. Tapi kalau komentar negatif itu bisa menjatuhkan mental adik-adik. Kemudian mempengaruhi belajar kita, mempengaruhi sikap kita terhadap lingkungan. Jadi kita harus tahan mental. Ancaman yang lain adalah prostitusi online. Ini sebuah ancaman, jadi harus hati-hati ketika kita berteman dengan orang yang tidak kita kenal. Kita diminta untuk foto, fotonya itu yang tidak layak. Kemudian diedarkan oleh mereka, dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Jadi rindungi diri kita, adik-adik harus betul-betul menjaga diri kita dari orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian juga ancaman yang lain itu mengadu domba karena sara. Karena suku, agama, ras, antar golongan. Indonesia itu adalah negara Pancasila, bineka tunggal ika. Sejak sebelum merdeka, semua agama itu sudah ada. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan semua suku, semua agama, semua ras, semua golongan. Jadi betul-betul kita harus mencerminkan sikap bineka tunggal ika ini. Kemudian juga hindari ujaran kebencian, ujaran kebencian pada teman, ujaran kebencian terhadap apapun, yang terhadap pemerintah, pemerintah itu, semua fokusnya adalah untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat agar lebih sejahtera, agar lebih aman. Jadi kalau ada orang yang terus mengajak memprovokasi melalui ujaran kebencian terhadap pemerintah, itu tentunya kitalah yang harus mencegah. Tidak ada niat negatif apapun, semuanya adalah untuk masyarakat. Pemerintah sangat serius di dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, semua ini, kesehatan, pendidikan, sosial, semuanya. Sosial dan semuanya itu terus dicari apa bagaimana supaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui internet, ini juga adik-adik perlu waspada bahaya narkoba yang disebarkan melalui internet. Maksudnya bukan narkobanya yang disebarkan melalui internet, tetapi dibujuk untuk bisa menggunakan dan lain-lain. Jadi ini adalah ancaman yang betul-betul harus menjadi perhatian bagi adik-adik. Next. Nah, ini peran orang tua, pendampingan, mengarahkan, menumbuhkan sikap kritis, interaksi di dunia nyata, pembatasan waktu, seleksi, konten, telusuri aktivitas dunia maya, memotivasi untuk kreasi. Next, lanjut. ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kominfo, aplikasi video baik itu untuk anak-anak, panduan perlindungan anak dalam penanganan COVID, kegiatan menyenangkan anak yang supaya tidak jenuh, ini banyak. Lanjut. ini aplikasi aman anak, mesin pencari khusus, hasil ini ada Gidl, kemudian ada Youtube Kids, Messenger Kids Facebook, dan ada peduli lindungi yang tadi sudah disampaikan melalui video. Demikianlah Mbak Hanim yang bisa saya sampaikan, Ibu Mutia dan Ibu Margaret serta adik-adik semuanya. nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperdalam bisa melalui tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Andi. Baik, ya terima kasih sekali Ibu Niken atas toparannya. Mengulang sedikit, mengulang sedikit bahwasannya mengapa isu pembunuhan anak ini menjadi penting itu karena Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030, teman-teman. Kemudian kelompok usia inilah, usia di anak-anak inilah nanti yang akan menjadi lokomotifnya, lokomotifnya bagi perubahan bangsa. Kemudian Ibu Niken juga memaparkan tadi bahwasannya ada beberapa dampak-dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak-anak kita jika penggunaan internetnya tidak dipantau. yang pertama yang pertama dimensi oleh Ibu Niken adalah hoax. Bagaimana ini memang pemerintahan melalui Kementerian Komunikasi sangat fokus sekali memberantas hoax. Karena beredar sekali yang luar biasa hoax-hoax melalui jaringan internet baik itu dari WA dari media sosial lainnya. dan ini meresahkan kita semua sebenarnya dari sangat meresahkan sekali ya. Jadi ada hoax, ada penipuan tadi, kemudian ada Isusara, kemudian lain-lainnya ada tadi ya ini. Baik, terima kasih sekali Ibu Niken atas paparannya. Tahan dulu bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Niken ditahan dulu karena masih ada dua sumber lagi dan jangan lupa di-screenshot pada saat narasumber memaparkan materi kemudian nanti di-add atau di-mention ke media sosialnya masing-masing yang sudah terserah di kolom chat kita ya. Jangan lupa bagi teman-teman karena akan ada hadiahnya. Baik, kita masuk ke narasumber yang kedua yaitu Ibu Mutia Mutia Fiyadahabit yaitu beliau selaku Ketua Komisi 1 DPR RI beliau akan membahas mengenai pemenuhan hak anak dalam mendapatkan konten berkualitas di masa pandemi COVID-19. Waktu dan tempatnya Ibu Mutia saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anim. Sudah lebih bagus nggak suaranya ini ya? Sudah jernih Ibu tapi masih sedikit kecil Ibu. Oke. Ya, itu lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anim. story nggak ya? Kok saya dengar suara saya sendiri ya? Kalau di sini jernih Ibu. Oke. Baik. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatikan hari ini diwakili Ibu Sekjen, Ibu Rosaritanikan Yudia Sudi yang baru saja menyampaikan paparannya. Luar biasa ya. Perempuan semua hari ini tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator. Kemudian ada Mbak Margaret Haliatul Maimunah Komisioner KPAI. Moderatornya juga perempuan, Mbak Anim. Saya menambahkan saja tadi yang Ibu Nikan sudah sampaikan secara cukup komprehensif ya tentang pemenuhan anak-anak dalam mendapatkan konten berkualitas. di masa pandemi COVID-19. Oh ya, saya lupa ucapan juga selamat datang kepada para peserta webinar hari ini. Kompeti ini 150 lebih. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini sebetulnya kan dalam juga masih dalam semangat hari anak nasional meskipun agak terlambat tapi mudah-mudahan bisa membawa perbaikan-perbaikan kondisi bagi anak-anak kita di Indonesia. Boleh tolong dibantu slide-nya. Yang pertama saya ingin sampaikan ini kita apa namanya skim through saja ya, tidak usah terlalu panjang karena nanti yang intinya ada di belakang justru. Jadi dalam kurun waktu 2020 sampai 2035 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nikan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk non-produktif. artinya kalau produktif atau jumlah usia produktif ini betul-betul bekerja dengan baik maka Indonesia akan masuk ke dalam yang kita harapkan generasi Indonesia emas. Tapi kalau usia produktif ini tidak melakukan atau mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif justru kebalikannya ini bisa menjadi hambatan bagi Indonesia untuk maju ke depan. pada saat itu anak-anak yang saat ini balita akan masuk dalam usia produktif perlu investasi bagi anak-anak sebagai masa depan bangsa. Jadi harus dimulai dari sekarang karena nanti bonus demografinya akan terjadi bergantung sekali kepada kondisi anak-anak saat ini. Kita diprediksi menempati lima besar negara ekonomi dunia bahkan di masa COVID-19 ini diprediksi akan ada tiga negara yang akan apa ya semuanya sulit sih tapi salah satu yang akan baik dan mampu keluar dengan baik dari cese ekonomi diprediksi ada negara China Indonesia dan juga India dan mudahan betul demikian. Kemudian kita juga sudah membahas di DPR RUU Cipta Kerja yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi penciptaan lapangan kerja terhusus bagi teman-teman adik-adik yang saat ini mengikuti yang mungkin duduk di bangku kuliah mudah-mudahan RUU Cipta Kerja nanti bisa mendorong untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Kemudian RUU Cipta Kerja adalah dukungan bagi UMKM yang membuka lapangan kerja kami ingin atau kami membayangkan bahwa ke depan juga ekonomi itu ditopang oleh banyak UMKM dan UMKM-nya digerakkan oleh anak-anak muda terhusus ini karena acara Kemkom Info dan saya juga meyakini ke depan yang akan juga maju adalah UMKM di bidang digital. Baik, karena mewakili DPR khususnya Komisi 1 harus bicara dasar hukum. Di alaman berikutnya kita akan lihat dasar hukum perlindungan anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kemudian ini ada pasal 28B Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 yang mengatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kemudian Undang-Undang 3.3 2009 tentang perfileman pasal 20 ayat 5 perlindungan hukum untuk insan perfileman anak-anak di bawah umur adalah terutama perlindungan mengenai pemenuhan hak belajar dan juga hak bermain. Ini juga salah satu dasar hukum. Ada Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu kemudian pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran yang menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Itu beberapa saja dari dasar hukum. Ada di halaman berikutnya juga tambahan Undang-Undang 32 tahun 2002. Ternohnya kebanyakan. 2002 tentang penyiaran. Siaran harus digolongkan berdasarkan umur. Kemudian ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menginpor, mengekspor, menawarkan, memperjuangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Kemudian juga ada Undang-Undang 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian direvisi. Pasal 27 ayat 1 undang-undang itu tersebut mengatur larangan mendistribusikan, mengtransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Satu lagi, pedoman perilaku penyiaran, ini bukan Undang-Undang tapi peraturan KPI terkait perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan. Ini hanya sebagian saja karena perlindungan terhadap anak ini undang-undangnya selain ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga yang lain tersebar di beberapa produk perundangan dan yang tadi saya sampaikan sebagian besar adalah produk perundangan yang memang bersinggungan dengan Komisi 1. Mungkin ada lagi Undang-Undang lainnya yang juga mengatur mengenai hak dan perlindungan anak. Ikuti kita akan lihat pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Tadi saya juga sudah sampaikan kurang lebih hak untuk hidup tumbuh berkembang berpartisipasi sejarah wajar. saya nggak bacakan satu-satu karena cukup banyak intinya kurang lebih sesuai dengan kluster Konferensi Hak Anak PBB. Ada empat kluster yaitu anak punya hak sipil dan hak kebebasan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kesehatan dasar kesejahteraan pendidikan waktu luang budaya dan rekreasi jadi tadi seperti kata Bumi Ken waktu mainnya juga tetap harus ada dan juga ada perlindungan khusus karena memang usia yang sangat strategis dan penting makanya perlindungannya juga harus khusus. Nah, saya akan masuk ke sini di tontonan-tontonan karena judulnya tadi kan bagaimana memberikan tayangan-tayangan yang ramah bagi anak-anak. Kalau di zaman saya dulu mungkin dengan Ibu Niken juga tayangan-tayangannya dan Ibu Margaret ada yang namanya Ayo Menggambar Pak Tino Sidin terkenal sekali tapi karena dulu juga memang tayangan televisinya belum sebanyak sekarang jadi sangat mudah satu tayangan itu menjadi viral dan ditonton oleh banyak orang karena ragamnya tidak terlalu banyak ketika itu. Jadi semua di usia saya balita sampai beranjak remaja ketika itu tahu semua program Ayo Menggambarnya Pak Tino Sidin. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak tentang si Unyil yang juga dulu itu melegenda sekali. Aku Cinta Indonesia Aji Tralala Trilili Acara Anak terus kemudian ada pencipta lagu anak yang terkenal Papa Tebo penyanyi anak sampai sekarang masih terkenal Agnes Mo salah satunya Enolerian Gio Pani dan banyak lagi lagu anak dengan tema menabung cinta-cita setinggi langit biar belajar cinta tanah air aduh ini bikin kangen kepada masa kecil saya juga karena dulu banyak tayangan-tayangan yang menghibur tapi juga mendidik nah sesungguhnya sekarang itu juga banyak karena sekarang itu harusnya jauh lebih banyak karena medianya juga menjadi lebih banyak selain media televisi juga ada media sosial ada YouTube dan lain-lain yang sesungguhnya menayangkan hal-hal yang amat sangat kreatif dan inovatif untuk ditonton oleh anak-anak hanya saja memang harus ada perlindungan harus didampingi oleh keluarga karena isi yang ada di dunia maya isi yang ada di televisi atau penyiaran kita itu sekarang karena amat beragam maka harus ada seleksi kalau dulu kan seleksinya dilakukan oleh dulu Departemen Penerangan namanya ya karena dulu memang betul-betul dikontrol oleh pemerintah tapi sekarang dengan kebebasan informasi yang diharapkan adalah pemerintah melonggarkan aturan-aturan terhadap tayangan kalau dulu kan betul-betul harus melalui sensor dulu kasarnya oleh pemerintah tayangan-tayangan yang tayang di layar TV dan itu pun biasanya seragam misalnya dulu kalau berita itu semua ikut yang ada di TVRI dunia dalam berita jam 9 itu disaksikan oleh TV-TV swasta ketika itu sebelum reformasi nah tapi baiknya sekarang tayangan menjadi banyak tapi juga PR-nya dari para orang tua dan para pendidik juga bertambah karena berarti para orang tua dan pendidik harus membantu menyeleksi tayangan-tayangan yang dilihat oleh anak-anak jadi memang harus ada waktu khusus yang disiapkan untuk menemani anak-anak kita ke halaman berikutnya ini konten berkualitas bagaimana yang dapat memenuhi hak anak di masa pandemi COVID-19 khususnya karena sekarang kan belajarnya di rumah jadi apa namanya tentu tayangan-tayangan atau konten-konten lebih banyak dilihat karena waktunya lebih banyak di rumah pertama yang tentu harus ada unsur pendidikan menghadirkan program siaran yang membantu proses PJJ anak dengan model mudah dipahami dan menarik jadi dipilihkan tayangannya bagi daerah-daerah yang tidak punya atau kurang baik akses internetnya juga kita sudah mendorong TVRI juga sebagai mitra dari Komisi 1 untuk ikut menayangkan program belajar jarak jauh kemudian ada hiburannya karena anak-anak jadi sulit untuk main keluar rumah di masa pandemi COVID-19 sehingga juga harus dipikirkan tayangan-tayangan yang memiliki hiburan kemudian yang memuat tentang life skill siaran yang membangun kreativitas anak daya imajinasi untuk perkembangan kognitif anak jangan lupa juga program-program yang terkait dengan keagamaan jadi juga tetap itu penting untuk menyeimbangkan secara psikologis dari sisi perkembangan anak-anak tentu juga permainan program-program yang melibatkan permainan dan juga program-program yang inspiratif itu juga menurut tema kami penting untuk diberikan kepada anak-anak terutama di masa pandemi karena sekarang ini sudah banyak anak-anak yang menuntut pengen kembali ke sekolahnya sudah amat jenuh berada di rumah saja sehingga memang orang tua ini kalau teman-teman mahasiswa berarti kakak-kakaknya ini harus kreatif untuk membuat adik-adiknya tetap bisa tumbuh berkembang betah di rumah karena tentu kita semua harus mengamalkan diri dari pandemi COVID ini ini ada beberapa contoh daftar kanal YouTube yang ramah anak bisa dilihat di sini diva the series cerita keseharian diva dan teman-temannya merenamkan nilai moral bagi anak-anak apa ini pingfong kid song and story lagu anak Indonesia balita national geography kids nusa official jadi ada banyak dan kami yakin jauh lebih banyak dari ini ini yang beberapa yang kami coba riset sebagai masukan tapi sekali lagi kami yakin bahwa karena internet memang sangat luas sesungguhnya banyak sekali tayangan-tayangan yang mampu mendidik menghibur memberikan life skill kepada anak-anak yang ada di dunia maya tinggal nanti para pendidik dan pendamping untuk menseleksi program-program tersebut terkahaman berikutnya karena itu karena saking banyak-banyaknya dan luasnya perlunya adanya digital parenting kita perlu mendampingi anak saat menggunakan gawai dan mengakses internet tapi kalau disini banyak teman-teman mahasiswa yang juga sedang belajar di rumah kan ya belum masuk juga di kampusnya kasian juga kalau orang tua semua yang melakukan tugasnya jadi nggak harus digital parenting tapi digital sistering atau brothering juga bisa jadi kalau kakak punya adik kakak-kakaknya ini juga bisa mendampingi adik-adiknya ketika menggunakan gawai dan mengakses internet gunakan fitur pencarian aman untuk anak sehingga anak ketika melakukan pencarian apa namanya terbatas dan tidak bisa melakukan pencarian pencarian yang kira-kira melanggar norma-norma seperti misalnya pornografi batasi situs yang dapat diakses anak ajari anak bersikap kritis di ruang digital beritahu bahwa yang ada di digital itu belum tentu 100% betul ini memproteksi anak-anak dari berita-berita hoax yang juga banyak dikaitkan dengan Sarah menimbulkan kebencian jadi Bu Nikan juga mengatakan terkait dengan radikalisasi dan lain-lain jadi beritahu bahwa harus kritis di ruang digital karena ruang digital ini ada segala macam isinya sehingga tentu kita harus memilah-milah juga dan kritis terhadap konten-konten yang ada di dalamnya batasi waktu penggunaan gawai pada anak WHO sudah mengingatkan bahwa terjadi potensi kecanduan pada anak yang sudah tidak normal lagi tahapannya sehingga memang tentu kita harus batasi penggunaan gawai pada anak dengan cara memberi contoh mungkin karena kadang-kadang saat ini orang tuanya kakak-kakaknya juga banyak waktunya habis dengan gawainya oke kita kembali ke fungsi kami sebagai DPR dukungan legislatif seperti apa dalam pemenuhan hak anak mendapat konter berkualitas di luar tentu peraturan perundangan yang tadi saya sudah sampaikan komisi 1 DPR berkomitmen menghadirkan undang-undang penyiaran ini salah satu yang sedang kami lakukan adalah merumuskan undang-undang penyiaran dan nanti kita akan dorong untuk menjadi payung hukum agar tersedianya konten penyiaran yang berkualitas dan aspek-aspek lain mendukung terkhusus untuk anak-anak kemudian juga komisi 1 akan terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan berbagai peraturan perundangan agar kontennya berkualitas terutama dalam pemenuhan hak-hak anak-anak dengan komisi penyiaran Indonesia kita selalu berkomunikasi karena yang melakukan pengawasan terhadap tayangan TV adalah komisi penyiaran Indonesia namanya kita mendorong KPI untuk memberikan tidak hanya sanksi terhadap mereka yang melanggar tayangan-tayangan yang tidak ramah anak-anak tapi juga apresiasi terhadap tayangan-tayangan yang ramah anak-anak jadi setiap tahun ada malam apresiasi yang juga memasukkan di dalamnya apresiasi terhadap tayangan yang ramah anak kami juga akan terus mendesak pemerintah melalui KEMKOMINFO untuk pertama melakukan percepatan kesejaan infrastruktur TIK di wilayah 3T dalam pengertian semakin banyak aksesnya semakin luas maka semakin banyak anak-anak yang punya akses terhadap dunia maya dimana di situ mereka bisa mencari atau melihat mengakses tayangan-tayangan yang berkualitas untuk anak-anak jadi tidak terbatas hanya ditayangkan di televisi tapi yang juga hadir di dunia maya kemudian yang kedua fasilitas percepatan penggelaran infrastruktur dan operator telekomunikasi di wilayah 3T kami juga harapkan dengan adanya percepatan penggelaran infrastruktur ini semakin siap infrastruktur kita semakin banyak kita harapkan tentu efisiensinya juga jadi lebih tinggi sehingga biaya untuk mengakses menjadi lebih murah sekarang kan biaya pulsa itu juga menjadi kendala sehingga kita harapkan nanti biaya pulsa ini dapat ditekan agar lebih banyak lagi anak-anak ataupun orang tua yang memiliki akses terhadap tayangan-tayangan yang ada di dunia maya yang baik bagi anaknya yang ketiga digitalisasi penyiaran ini juga yang kami dorong terus bersama dengan pemerintah karena kalau sudah terjadi digitalisasi penyiaran artinya tayangan televisi bisa lebih efisien yang artinya tayangan televisi itu bisa banyak dan beragam jadi kalau sekarang yang kita saksikan TV kan terbatas TV nasional mungkin 11 ada 11 kemudian ada TV-TV lokal tapi dengan digitalisasi penyiaran kita bisa melihat puluhan bahkan mampu sampai 100 tayangan TV yang beda ini yang kurang lebih selama industrinya mampu untuk mengisi ruang tersebut jadi ini yang kita harapkan dengan mendorong digitalisasi penyiaran ada keragaman konten yang bisa dipilih oleh orang tua maupun anak yang keempat dukungan layanan post logistik untuk percepatan digitalisasi nasional sehingga masyarakat mendapatkan percepatan kemudahan dan kestaraan akses serta konektivitas jaringan internet yang merata sehingga semua masyarakat mendapatkan haknya terutama anak-anak dalam masa pandemi COVID-19 seperti tadi kami sudah sampaikan berikutnya masih sambung banyak nih komitmen yang kita sampaikan komisi 1 DPR akan mendesak pemerintah untuk meningkatkan berbagai program kegiatan di kementerian lembaga dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak di antaranya perusahaan jaringan telekomunikasi lembaga pendidikan sektor swasta mempercepat sumber daya manusia human capital TIK dan lain-lain memang kuncinya di dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak misalnya Kemendikmut sekarang kerjasama juga dengan TVRI Kemkominfo juga kerjasama dengan banyak pihak tidak ada salahnya menurut saya Kemkominfo dengan kementerian pendidikan juga duduk bersama karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan Kemendikmut tidak bisa jalan sendiri ketika melakukan pembelajaran jarak jauh misalnya harus banyak berkomunikasi juga lintas kementerian dengan kementerian komunikasi dan informatika Komisi 1 DPR juga akan mendesak pemerintah melalui kementerian pendidikan untuk mendesain kurikulum sistem pendidikan di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknologi digital jadi itu juga yang menurut saya perlu duduk bersama supaya kementerian pendidikan juga memahami apa yang dipantau oleh kementerian komunikasi dan informatika dalam hal kebutuhan-kebutuhan baik SDM di bidang digital ya terkhusus SDM di bidang digital jadi supaya kurikulum ke depan juga bisa memasukkan materi-materi yang terkait dengan literasi digital atau kemampuan teknologi digital di kalangan anak-anak karena ke depan ini nanti mereka pertempuran dalam kanda kutipnya adalah bagaimana bertahan tidak hanya bertahan tapi juga memenangkan generasi yang memang dari lahir juga sudah memakai digital jadi kalau memang tidak dipersiapkan dengan baik kita khawatir nanti akan tertinggal dari anak-anak dari negara lain Komisi 1 DPR juga mendesap Kemkominfo sebagai reading sektor dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mengembangkan keterampilan digital tadi saya sudah sampaikan jadi ada literasi digital yang diberi kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke hal-hal seperti pertemuan kita kali ini selama masa pandemi COVID sangat baik untuk selalu melakukan pertemuan-pertemuan digital dan mendidik mengenai pentingnya literasi digital kepada masyarakat luas nanti setelah COVID selesai mudah-mudahan tidak lama lagi maka bisa dibuat pelatihan-pelatihan khusus secara offline berkait hal tersebut Komisi 1 DPR mendesap pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang mendukung kesiapan masyarakat di era digital tadi saya sudah sampaikan juga dan Komisi 1 DPR juga akan mendorong pemerintah untuk mempercepat berbagai upaya dalam membangun literasi digital tadi saya juga sudah sampaikan sehingga menjadi upaya perubahan kultur dan atitude masyarakat dalam percepatan transformasi digital jadi PR kami memang banyak demikian juga PR pemerintah kanal digital ini apa namanya hal yang memang terbilang baru untuk negara sebesar Indonesia padahal kita penggunanya banyak sekali pengguna internetnya juga salah satu yang terbesar di dunia pengguna sosmed juga salah satu yang terbesar di dunia kita juga masyarakat yang senang menonton televisi dan lain-lain sehingga memang kita ke depan tidak hanya untuk kita harapkan tidak hanya menjadi konsumen tidak hanya nonton tidak hanya mengakses internet tapi juga memproduksi tayangan-tayangan yang baik dan memproduksi konten-konten digital yang mampu kemudian bersaing dengan konten-konten dari negara lain mungkin itu Mbak Adin dari kami terima kasih baik terima kasih Ibu Mutia tatarannya luar biasa sekali ini sebagai informasi juga Ibu Mutia peserta kita pada hari ini itu ada beberapa persen itu adalah aktivis dan remaja dan perempuan Ibu jadi jadi mungkin nanti hari ini akan lebih seru karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para peserta ini dan para peserta juga saya ingin menginformasikan juga bahwasannya tadi banyak juga ada yang bertanya ke saya ya melalui Jack Pribadi emang ada hubungannya enggak sih Komisi 1 dengan komunikasi informatika katanya ya perlu saya sampaikan bahwasannya Ibu Mutia selaku ketua Komisi 1 itu membidangi ada empat empat bidang yang dibawahi oleh Ibu Mutia yaitu yang pertama adalah badan intelijen hubungan luar negeri kemudian ada apalagi ada komunikasi dan informatika dan satu lagi itu ada ada apa ya Bu lupa saya satu lagi oh iya pertahanan negara terus TPRI dan RRI juga bagian dari mitra kita kemudian ada banyak sebetulnya keamanan laut ya menjaga keamanan laut Indonesia dan lain-lain iya bayangin saja ya pekerjaan Ibu Mutia itu seharusnya yang dikerjakan laki-laki tapi Ibu Mutia ditempatkan yang sangat sulit ya dijangkau oleh perempuan tapi tidak ini tidak bisa menjadi halangan itu perempuan pasti bisa teman-teman jadi komunikasi informatika ini adalah yang yang dibawahi oleh komunikasi satu dalam hal ini kemitraannya bersama dengan kementerian komunikasi dan informatika maka webinar ini terjadilah pada hari ini gitu teman-teman nah baik selaras dengan yang Ibu Mutia sampaikan tadi ada empat klaster dalam konvensi anak ya yang saya akan mengulang sedikit yaitu ada hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif kesehatan dasar dan kesejahteraan dan pendidikan waktu luang budaya dan rekreasi kemudian terakhir adalah perlindungan khusus nah itu teman-teman dan kemudian menarik sekali tadi yang Ibu ingatkan kami kami lagi ya nostalgia bahwasanya tontonan generasi 90-an itu ternyata memang iya ya seru sebenarnya di tahun-tahunnya kita dulu tapi kita satu masa enggak ya Bu ya ada ada unyil-unyil itu saya masih nonton Ibu nah tapi di tahun ini di generasi ini agak sedikit miris ya tontonannya mungkin di teman-teman sekarang ada ini ya apa tuh orang ketiga gitu ya tontonannya bukan lagi unyil-unyil bukan lagi teralala tililili benar enggak itu yang senyum-senyum berarti ya nonton orang ketiga itu kayaknya itu ya nanti itu akan dibahas oleh Ibu Margaret bagaimana sih dampak-dampak pergeseran peminatan ini ya anak-anak sekarang dengan sajian-sajian yang mungkin sudah jauh dari kategori anak mungkin nanti akan dibahas Ibu Margaret nah kemudian disini juga tentunya harus perlu adanya digital parenting yang disampaikan Ibu Mutia itu harus selalu mendampingi anak saat menggunakan gawai dan mengakses internet karena kalau enggak nanti kita kesolongan apa yang mereka akses gitu ya kemudian gunakan fitur pencarian aman untuk anak kemudian ada batasi situs yang dapat diakses anak ajari anak bersikap kritis di ruang digital dan batasi waktu penggunaan gawai pada anak jadi jangan juga belas seharian full anak-anak berada di depan gadgetnya karena nanti akan mengganggu interaksi sosialnya Ibu Margaret akan lebih spesifik nanti bisa memaparkan kepada kami semua nah kemudian ada dukungan-dukungan legislatif nah ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan secara personal tadi masuk legislatif udah buat apa nah ini tadi Ibu Mutia sudah jabarkan secara rinci baik itu yang sudah dipaparkan Ibu Mutia terima kasih Ibu banyak sekali pertanyaan nantinya mungkin ya akan ditahan dulu karena ada di sesi pertanyaan nantinya dan kita masuk ke narasumber yang ketiga yaitu Ibu Margaret Aliatul Maimunah SSMSI Ibu saya akan panggil Ibu Margaret boleh Ibu Ibu Margaret boleh banget boleh banget ada panggilan akrab lainnya Ibu gak apa-apa Margaret gak apa-apa baik iya terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami Ibu Ibu Margaret nanti akan membahas secara lebih khusus dan mendalam lagi mengenai dampak negatif internet kemudian potret kasus perlindungan anak dan dampak negatif internet kemudian bentuk-bentuk kasus perlindungan anak dan upaya perlindungan anak nah disini karena banyak sekali aktivis-aktivis anak dan perempuan nah ini bisa akan menjadi lebih menarik kita diskusinya nanti Ibu Margaret baik waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Margaret Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan juga saya banggakan Ibu Mutia Fiada Hafid Ketua Komisi 1 DPR RI juga Ibu Rosalita Niken Widya Stuti Sekjen dari Gemenko Minfo kemudian seluruh peserta pada pagi hari ini yang berbahagia dan khususnya Mbak Hanim yang sudah membantu untuk memandu jalan lancarnya kegiatan diskusi pada pagi hari ini baik mungkin untuk mempersingkat waktu saya minta tolong untuk dibantu share materi paparan saya pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan konten berkualitas di masa pandemi COVID-19 mungkin nanti ada beberapa yang apa namanya sudah disampaikan baik oleh Ibu Mutia maupun Ibu Niken saya kira nanti saya akan percepat di bagian itu atau saya lewati jadi mungkin langsung saja ke slide yang pertama slide berikutnya slide yang pertama bapak ibu dan adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan hari ini kita memang sudah masuk pada era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih kalau tadi Ibu Mutia sudah cerita film-film zaman dulu nah itu karena dulu nggak ada yang namanya gadget kita belum kenal yang namanya smartphone laptop pun juga belum begitu mengenal seperti sekarang tapi anak-anak hari ini itu sudah berbeda dengan kita sudah ada gadget kemudian kita bisa melihat hasil survei dari Abji tahun 2018 bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 itu separuh lebih jumlah di Indonesia 264,2 juta itu yang menggunakan internet adalah 171,2 juta kemudian kalau dilihat dari sisi usia anak usia 5-9 tahun itu sudah menggunakan sebanyak 25,2 persen untuk usia 10-13 tahun sebanyak 66,2 persen dan untuk 15-19 tahun itu sebanyak 91 persen kalau dilihat dari aktivitas mereka adalah pelajar itu sebanyak 71,8 persen padahal kita tahu ketika kita bicara internet maka kita itu berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya bagaikan dua sisi mata uang karena di satu sisi memang banyak sekali manfaat positif tetapi juga ada banyak sekali dampak negatif dari keberadaan internet ini lanjut tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Niken beberapa manfaat positif tetapi saya disini akan fokus pada dampak negatif atau ancaman negatif dari keberadaan internet kepada anak-anak kalau bicara dampak negatif internet pada anak kita bisa bicara soal negatif di berbagai media sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi hari ini kan kita hari ini bisa memanfaatkan keberadaan media platform yang beraneka warna dan kita di media internet itu ada banyak konten yang sebenarnya masuk kategori konten negatif untuk anak karena apa karena konten tersebut bermuatan pornografi yang kedua karena bermuatan kekerasan yang ketiga bermuatan apa namanya konten negatif yang itu bisa mendorong anak untuk berlaku negatif contoh mungkin adik-adik pernah apa namanya mendengar viral waktu itu seorang siswa di Jawa Timur yang memukul gurunya dan mengakibatkan gurunya meninggal dunia itu ternyata ada konten game online yang judulnya adalah pukul guru anda dengan konten setting di ruang kelas kemudian guru duduk di meja guru dan kemudian ditimpuk dengan berbagai alat yang ada di kelas sampai guru berdadara ini tentunya adalah contoh dari konten yang negatif selain konten negatif ternyata ada ancaman yang sangat berbahaya juga untuk anak yaitu berbagai bentuk kejahatan cyber tadi Bunikan juga sudah menyampaikan ada prostitusi online yang namanya bullying pun itu bisa terjadi tidak harus bertemu antara pelaku dengan korban tapi melalui cyber cukup dengan jari kita saja kita bisa menjadi pelaku atau korban dari cyber bully belum lagi hoax fake news dan yang lebih parah adalah bahwa hari ini pun kekerasan seksual itu juga tidak harus terjadi dengan bertemu antara pelaku dengan korban tetapi bisa terjadi secara online dan kemudian ada kasus-kasus seperti grooming sexting sextortion jadi kalau grooming itu adalah ketika seorang anak berkenalan dengan laki-laki di media sosial kemudian laki-laki ini membujuk anak sedemikian rupa supaya anak mau memberi foto atau gambar dirinya yang bermuatan pornografi karena tidak memakai busana misalnya kelihatan payudaranya misalnya dan lain sebagainya ini namanya grooming ketika anak sudah terbujuk dan kemudian mau men-share foto yang bermuatan pornografi itu namanya sexting dan foto-foto kalau anak sudah sharing dengan orang di media sosial kenalannya maka foto itu dapat digunakan sebagai alat untuk memeras anak yang paling parah adalah ketika anak diminta atau diajak melakukan video call kemudian pelaku meminta anak melakukan berbagai aktivitas yang berbau seksual misalnya anak diperintah untuk membuka bajunya kemudian melakukan aktivitas yang suruh memasukkan jalan ke vaginanya misalnya dan lain sebagainya ini adalah sextortion kekerasan seksual online pun menjadi bagian dari ini dan ini hari ini mulai banyak dan beberapa ada pengaduan ke KPAI lanjut bagaimana dengan kondisi anak di masa pandemi covid ini hari ini kita tahu bahwa dalam situasi pandemi covid-19 ini anak itu anak bersama dengan orang tua menjadikan rumah sebagai pusat aktivitas keluarga orang tua bekerja di rumah anak-anak pun tidak ada yang belajar tetap muka begitu ya tetapi lebih pada pembelajaran jarak jauh yang rata-rata menggunakan daring dan ini menyebabkan akses anak terhadap internet atau gadget hari ini di masa pandemi covid ini menjadi lebih mudah menjadi lebih dekat dan ini artinya adalah anak menjadi terancam oleh berbagai konten negatif dan juga kejahatan cyber dan di satu sisi yang lain beban orang tua menjadi sangat bertambah dengan adanya situasi covid ini selain bekerja dari rumah orang tua juga harus mendampingi anak melakukan pembelajaran jarak jauh kemudian belum melakukan pengasuhan yang berkualitas jadi dituntut untuk bagaimana orang tua tetap meskipun dalam situasi yang semakin kompleks tapi bisa melakukan pengasuhan yang berkualitas supaya anak-anaknya ini tidak terkena pengaruh dari konten negatif yang ada di dunia cyber ataupun menjadi pelaku atau korban dari kejahatan cyber lanjut nah bagaimana dengan situasi kasus yang ada di KPAI kasus di KPAI dalam 3-4 tahun terakhir ini kasus-kasus terkait dengan pornografi ataupun cybercrime kejahatan cyber itu terus meningkat dan menyebabkan bidang pornografi dan cybercrime ini menempati bidang dengan jumlah kasus terbanyak ketiga setelah anak berhadapan dengan hukum dan juga pengasuhan padahal kalau melihat kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum ketika anak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan cyber ini menjadi urusan dari bidang anak berhadapan dengan hukum slide berikutnya nah ini gambaran kasus dari tahun ke tahun lanjut slide berikutnya nah kasus-kasusnya itu bentuknya apa saja yang masuk di KPAI itu jadi dari kurun 2017 sampai tahun ini itu pernah ada kasus atau grooming sexting dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswi jadi kalau di sekolah biasanya suka ada grup ya grup WhatsApp antara guru dengan siswinya kemudian guru ini mengajak siswinya untuk melakukan japri melalui apa namanya media platform tertentu kemudian disitu guru melakukan grooming melakukan sexting dan terakhir melakukan kejahatan seksual kepada beberapa siswinya kemudian sekarang marak juga yang ada di grup-grup media sosial itu adalah grup-grup penyuka pornografi tahun 2017 polisi membongkar ada grup video gay kids ini sebuah grup yang berjajaring antar negara sebanyak 47 negara di grup ini para anggotanya itu saling bertukar video bermuatan pornografi dimana isinya adalah hubungan seksual antara orang dewasa laki-laki dan anak laki-laki bahkan videonya ini diperjual belikan diantara mereka 100 ribu untuk mendapatkan 75 video dan ketika kasus ini dibongkar oleh polisi polisi menemukan sebanyak 750 ribu konten video kemudian grup-grup yang senada ini semirip kayak video gigit ini ada banyak juga kayak lori candy dan lain sebagainya dan perkembangan terakhir mereka itu saling bertukar video pornografi bukan hanya orang lain yang melakukan tapi dirinya yang melakukan dengan anak itu di video dan kemudian di share di grup-grup mereka kemudian belum lagi kasus anak baik itu menjadi pelaku atau korban dari cyberbullying ini juga beberapa masuk laporan di KPAI kemudian hari ini juga meningkat anak-anak apa namanya yang terpapar pornografi atau kemudian kalau dalam kejadian cyber ini anak-anak diajak dilibatkan di dalam proses pembuatan video pornografi berkasus grooming sexting dan sextortion dan terakhir juga marah sekali prostitusi online yang itu juga melibatkan anak selain kejadian cyber ada konten negatif pornografi di beberapa media sosial kemudian anak juga teradiksi gadget bahkan sampai tahap akut kemudian ada konten-konten kekerasan dan beberapa perilaku negatif kepada anak kemudian tadi juga disampaikan bunikan radikalisme ini juga pernah ada pengaduan ke KPAI anak terpapar radikalisme hanya dari gadget jadi bisa dikatakan bahwa hari ini orang tua itu jangan merasa aman ketika anaknya hanya berada di rumah di kamar kemudian megang gadget seolah-olah seperti belajar orang tua merasa Alhamdulillah anakku tidak bermain keluar yang mungkin dengan anak yang terpapar narkoba dan lain sebagainya padahal dari gadget yang hanya di rumah saja anak itu bisa terpapar radikalisme bisa masuk dalam jaringan kelompok G bisa menjadi pelaku dan korban cyber bully teradiksi gadget akun dan lain sebagainya lanjut nah sekarang bagaimana nih upaya perlindungan anak dari konten negatif internet lanjut saya ingin tadi sudah disampaikan juga oleh Buniken bicara soal anak itu berarti bicara soal seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan kalau kita melihat fasenya maka ada 4 fase nih sebenarnya pengelompokan anak itu jadi dari 0 sampai 18 tahun fase pertama adalah 1000 hari kelahiran pertama anak fase awal itu 3 sampai 6 tahun fase pertengahan 6 sampai 12 tahun dan fase remaja 12 sampai 18 tahun memahami fase anak ini sangat penting karena dari sekian fase ini punya dampak terhadap tumbuh kembang anak kebutuhan untuk tumbuh kembang dan juga dampak dari tumbuh kembangnya menjadi harus sesuatu yang kita pahami contoh kalau kita berkaitan dengan aktivitas gadget anak misalnya anak usia 3 sampai 6 tahun itu punya kebutuhan menggunakan gadget berbeda dengan anak usia remaja kalau anak usia 3 sampai 6 tahun paling dia hanya game online pengen bermain aja kebutuhannya masian tapi kalau anak masuk usia remaja pasti dia sudah bermedia sosial nah di Indonesia ini kita beruntung karena kita ada di negara yang cukup punya komitmen terkait dengan pelindungan anak karena punya undang-undang sendiri bicara soal pelindungan anak tadi juga Bu Mutia sudah menyampaikan ada 23 dan 35 undang-undang 23 tahun 2002 ini sudah mengalami dua kali revisi menjadi undang-undang 35 tahun 2014 dan undang-undang 17 tahun 2016 bahkan kita punya undang-undang yang khusus mengatur tentang sistem peradilan pidana anak karena memang kita ini sangat memahami bahwa anak itu adalah amanah Allah yang harus kita jaga kita lindungi kita pastikan bahwa mereka itu berada pada kondisi tumbuh berkembang dan hidup di apa namanya terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi karena anak ini adalah generasi penerus bangsa tidak hanya generasi penerus keluarga saja lanjut nah sekarang kita akan bicara tentang hak-hak anak di dalam undang-undang 35 tahun 2014 ini adalah hak-hak anak bahwa anak itu kalau kita bicara hak-hak anak yang berkaitan dengan topik kita diskusi hari ini maka pertama anak itu punya hak untuk kelangsungan hidup mereka tumbuh mereka dan berkembangnya itu pada situasi yang positif terbebas dari berbagai bentuk kejahatan cyber terbebas dari berbagai bentuk konten-konten yang tidak berkualitas atau malah justru konten yang mengganggu kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang mereka itu yang harus kita pastikan yang kedua adalah hak untuk terkait dengan informasi yang tadi Bunikan sudah banyak menyampaikan dan yang berikutnya adalah bahwa mereka harus kita pastikan mereka itu lho punya hak tentang perlindungan khusus misalnya ketika mereka terpapar atau menjadi pelaku atau korban dari kejahatan cyber maka di sini perlindungan khusus terkait dengan anak berhadapan dengan hukum akan bicara kemudian termasuk korban pornografi dari konten yang tidak berkualitas pornografi misalnya ada perlindungan khususnya untuk anak yang menjadi korban pornografi termasuk korban dari kejahatan seksual dalam hal ini adalah dalam online atau dalam jaringan lanjut kemudian berikutnya adalah kemudian siapa nih pihak yang punya kewajiban untuk memberikan pelindungan hak anak untuk mendapatkan konten yang berkualitas seluruh pihak itu punya kewajiban tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja baik pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten kota tetapi masyarakat keluarga dan orang tua itu juga punya kewajiban terkait dengan hal ini kemudian seperti apa kita bisa melakukan upaya perlindungan anak dari konten negatif internet gitu ya dalam hal ini juga adalah untuk upaya memenuhi hak anak terkait dengan konten berkualitas tentu anak butuh yang namanya kehadiran dari negara atau pemerintah dalam hal ini kita perlu ada kebijakan atau regulasi yang terkait yang mendukung upaya perlindungan anak dari konten negatif internet tadi kita sudah sampaikan ada undang-undang perlindungan anak ada undang-undang SP Sistem Peradilan Pemerintah kemudian pemerintah juga hadir dengan membangun sistem perlindungan anak di dunia cyber misalnya melalui dari Kominfo Kominfo lah yang punya kemenangan untuk melakukan blocking terhadap konten-konten yang tidak berkualitas termasuk juga membangun sistem terkait dengan penyediaan di dunia persyaratan mereka bisa ada di sini seperti negatif yang berkualitas yang berkualitas lanjut dalam upaya pemenuhan kondisi berkualitas untuk kemudian itu hari pertama komitmen komitmen untuk melakukan pelindungi kedua Margaret mohon maaf Ibu suaranya terputus-putus terputus-putus ya tampaknya Ibu Margaret masih terputus nanti akan masuk lagi bersama kita akan melanjutkan paparannya halo Mbak Hanim oh iya sudah masuk lagi ibu iya bisa dilanjutkan ke slide berikutnya ya jadi orang tua keluarga dan juga di lingkungan perlu melakukan pengasuhan yang berkualitas meliputi tiga hal yaitu komitmen pengetahuan dan waktu pengetahuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan dengan pengasuhan memahami bahwa anak yang sama 18 tahun itu ada empat fase masing-masing punya kebutuhan tumbuh berkembang yang berbeda masing-masing punya orang tua perlu melakukan pola asuh yang tidak otoriter tetapi yang demokratis yang bisa membangun komunikasi efektif dengan anak jadi anak-anak itu dibangun untuk bisa bercerita dengan nyaman berkomunikasi bisa menyampaikan apa yang dia inginkan apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan orang tua juga bisa menjadi pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh anak ketika anak melakukan hal yang salah dalam penyampaiannya orang tua jangan marah dan lain sebagainya tetapi orang tua perlu memberikan pemahaman yang logis dalam kondisi tertentu orang tua bisa memberikan apresiasi ketika anak berperilaku positif perlu juga membangun komitmen-komitmen ada kesepakatan dengan anak dan tentu saja orang tua bisa menjadi pengasuh yang kreatif untuk di era digital seperti saat ini kemudian yang kedua adalah pengetahuan terkait dengan bagaimana penelunan anak di dunia cyber ini sangat penting meskipun orang tua terjadi yang namanya apa ya kesenjangan orang ada sebagian orang tua kita hari ini yang hidup atau berada dalam masa dulu yang belum ada gadget belum ada internet seperti sekarang ini aksesnya sehingga kemudian anak-anak yang ada di era sekarang cenderung lebih menguasai internet ketimbang orang tua tetapi orang tua harus berupaya bisa memahami terkait dengan internet dan lain sebagainya termasuk orang tua harus paham bahwa internet itu memang ada positifnya tetapi juga banyak negatifnya ternyata ada juga ancaman kejahatan cyber di dalamnya sehingga orang tua bisa belajar tentang literasi digital bahwa keperkembangan teknologi hari ini tidak bisa kita stop untuk anak tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung edukasi anak untuk mendukung pendidikan anak mendorong kreativitas anak dan tentu saja menjaga dan melindungi anak dari berbagai bentuk dampak negatif yang tadi saya sampaikan orang tua perlu punya komitmen dalam penggunaan gadget atau internet dengan anak jadi kalau anak minta ma belikan handphone dong jangan langsung kasih-kasih aja tetapi oke nak mama belikan pada syaratnya kalau mau menggunakan hp atau gadget yang pertama soal waktu ada kesepakatan dalam sehari hanya satu jam atau hanya sabtu minggu boleh dipakainya misalkan begitu yang kedua soal tempat usahakan anak jangan bermain gadget di kamarnya tetapi di ruang keluarga di ruang terbuka supaya orang tua bisa mengontrol konten apa atau aktivitas apa yang dilakukan anak di dunia saya oleh anak kalau anak usia 3-6 kebutuhannya adalah game online maka orang tua bisa melihat dulu boleh dimainkan oleh anak apakah game tersebut ada pornografinya bermuatan kekerasan misalnya nah kalau sudah aman itu baru boleh dimainkan oleh anak tetapi kalau untuk anak remaja fase remaja pasti anak ini sudah bermedia sosial maka orang tua perlu membuat tahu berteman dengan siapa bisa berkomunikasi ngapain aja kemudian mengingatkan pentingnya untuk keamanan di cyber jangan mengumbar identitas detail di dunia cyber misalnya dan lain sebagainya jadi orang tua itu memberikan pendampingan dan pahasan dan paling utama lagi adalah orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anak dalam menggunakan gadget orang tua hari ini kan sering lupa mengingatkan anak tidak bermain gadget tapi dirinya sendiri sedang bermain gadget ketika mengingatkan tentu ini tidak pas slide berikutnya jadi peran orang tua kemudian keluarga dan juga lingkungan anak ini kaitannya dengan bagaimana melakukan penuh anak di dunia cyber atau terkait dengan pemenuhan konten berkualitas melalui pengasuhan yang berkualitas itu bisa satu menjadi filter bagi anak kalau anaknya ini usia 3-6 tahun tentu anaknya belum bisa menjadi filter bagi dirinya sendiri maka filternya ini di mana ya di orang tua orang tua betul-betul menjadi guide sepenuhnya terhadap anak misalnya seperti tadi seleksi konten-konten yang dilihat oleh anak sebelum anak menggunakan atau melihatnya kemudian yang berikutnya orang tua itu pada anak yang atau membentuk anak ini menjadi filter bagi dirinya sendiri dari konten-konten negatif termasuk juga ancaman kejahatan cyber dengan cara apa memahamkan kepada mereka bahwa di dunia cyber di dunia online itu ada banyak hal negatif ada banyak ancaman kejahatan cyber dampak kepada korbannya itu seperti ini kemudian ada konsekuensi hukum terhadap pelaku itu perlu disampaikan kepada anak kemudian juga anak diajari untuk bagaimana aman di dunia cyber jangan suka apa namanya percaya dengan orang yang dikenalnya melalui cyber karena di dunia cyber itu banyak yang tidak menggunakan profil aslinya sehingga kemudian anak harus diajari untuk waspada terkait dengan keamanan di sini anak diajarkan untuk kampanye tentang cinta kampanye tentang kasih sayang dengan teman-teman kemudian menghindarkan bullying misalnya termasuk juga menghindarkan menjadi pelaku dari kejahatan cyber ajak anak untuk berkampanye hal yang positif di dunia cyber misalnya sharing sebelum sharing misalkan seperti itu dan lain sebagainya kemudian anak-anak ini juga bisa dibentuk tidak hanya menjadi filter bagi dirinya sendiri tapi anak-anak ini juga bisa diajak untuk membangun filter kepada teman-teman sebayanya jadi kalau tadi bahasanya ibu mutia adalah digital parenting menjadi digital sistering dan lain sebagainya nah anak ini bisa menjadi seperti itu bagi yang usia remaja menjadi apa namanya digital sistering atau yang teman-teman antar teman sebayanya itu juga sangat penting saya kira mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk sementara waktu ini mungkin nanti kita bisa berdalam lagi melalui diskusi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan kita bisa memberikan dan bisa memberikan manfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada Mbak Hanim silahkan Mbak Hanim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Margaret paparannya poin yang sangat penting saya kutip adalah jangan memarahi anak untuk bermedia sosial atau memegang gadget kalau orang tuanya juga sedang pakai gadget jadi harus konsisten kalau melarang orang tuanya juga dalam kondisi tidak memegang gadget pada saat itu terima kasih Ibu panjang sekali jadi saya tidak akan merangkum karena ini sudah banyak saya sudah sudah raising hand saja dari tadi sudah tidak sabar ingin tanya-tanya tidak apa-apa kita pelebar nanti diskusi kita di sesi tanya-jawab untuk melengkapi ke apa ya paparan dari ketiga narasumber baik bersiap-siap teman-teman kita buka dua sesi pertanyaan yaitu di satu sesi akan saya tunjuk tiga penanya untuk di sesi pertama untuk bareng-bareng ya untuk supaya bareng-bareng saya hitung dulu biar kompak tunggu ya ya jangan dipencet dulu reaksinya oke bareng-bareng nih ya tapi sebelumnya Ibu Niken dan Ibu Mutia sudah berhadir lagi bersama kita kan di sini biar kita agar kita bisa memasuki sudah mbak dari tadi baik ya siap oke teman-teman kita mulai ya saya hitung satu sampai tiga silakan apa pencet reaksinya satu dua tiga ya ada Arianda Ami Pranata ada Hera Febriani dan Muhammad Abdul Ali Lubis ya tiga penanya sudah saya pilih silahkan saya di kesempatan kepada Arianda Ami Pranata sebutkan nama dari mana kemudian ditujukan pertanyaan ke narasumber yang mana baik terima kasih kepada kakak moderator yang sudah memberikan kesempatan saya Arianda Ami Pranata dari Forum Gendrik Kota Binjai ingin bertanya saya ingin bertanya tadi ada dibahas tentang dampak negatif internet ada hoax fake news dan sebagainya jadi saya juga melihat di Instagram ada nama akunnya itu Turnback Hoax disitu setiap hari ada saja berita-berita hoax fake news yang dibagikan konten salah manipulasi dan sebagainya disitu jadi yang saya ingin tanyakan apa sih hukuman bagi mereka itu dan yang saya pantau disitu yang saya lihat hanya berita-berita yang hoax tapi tidak diberitahu juga disitu hukuman apa yang diberikan kepada mereka karena itu sangat banyak sekali dan selanjutnya saya ingin bertanya juga kenapa konten-konten yang ada di televisi saat ini itu lebih tidak berkualitas untuk anak-anak dibanding konten-konten yang dulu yang dulu sekitar 10 tahun yang lalu saya masih banyak melihat konten-konten kartun animasi gitu yang sangat bagus sekali untuk anak-anak bentar ya banyak sekali konten yang 10 tahun yang lalu itu sangat bagus untuk anak-anak sehingga anak-anak tersebut banyak yang menonton konten tersebut tapi di saat ini kenapa banyak konten-konten yang tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak seperti konten-konten percintaan gitu apakah dari kementerian tidak begitu memperbanyak pilihan sehingga anak-anak tidak begitu tertarik dengan tontonan itu terima kasih mungkin itu saja baik-baik Arianda tadi pertanyaannya untuk siapa ya tadi untuk materi yang terakhir ibu Margaret dari ibu Margaret dari KPAI oke terima kasih Arianda penanya kedua tadi saya sudah memilih Muhammad Abdul Ali kedengaran suara saya bu moderator silahkan mas oke baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Muhammad Abdul Ali dari Sentra Mitra Remaja PKB Kuma Terutara baik pertanyaan saya saya tujukan kepada Ibu Mutia Hafid namun tidak menutup kemungkinan untuk pemateri kedua dan ketiga untuk menanggapi karena berkesinambungan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kasus kekerasan seksual itu terkhusus terhadap anak di Indonesia itu sangat meningkat menurut Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di era pandemi COVID ini dari mulai awal Januari sampai bulan Juli ada banyak kasus kekerasan dan itu meningkat dan yang paling banyak itu kasus kekerasan terhadap anak gitu kasus kekerasan seksual maksud saya kasus kekerasan seksual kalau saya melihat dari sisi pandang saya dan kebetulan juga saya berkegiatan di fokus untuk pemenuhan hak-hak anak dan juga remaja kami melihat bahwa dampak sebenarnya kenapa kekerasan seksual di Indonesia sampai sekarang masih tinggi dan terus tinggi itu adalah karena hukum di Indonesia yang belum mencakup semuanya oke kita punya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang anak tentang perlindungan anak namun kalau yang saya lihat dan kita sering melakukan diskusi-diskusi soal ini juga dalam undang-undang tersebut belum mencakup semuanya salah satunya definisi atau jenis-jenis kekerasan seksual di undang-undang nomor 35 tahun 2014 ini hanya mencakup dua hal yaitu pemaksaan persetubuhan dan juga eksploitasi anak nah sebenarnya sempat menjadi angin segar kepada kami ketika pada tahun 2016 muncul sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas begitu berjalannya waktu sempat naik turun keluar lalu masuk lagi kembali menyayat hati ketika baru-baru ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020 oleh DPR RI begitu nah mungkin karena disini ada Bu Muti Hafid walaupun Bu Muti Hafid tidak fokus kepada tidak fokus kepada apa tidak fokus kepada rancangan undang-undang ini karena berada di komisi komisi satu namun karena Bu Muti Hafid berada di dalamnya saya rasa sedikit banyak tahu hal-hal itu apakah memang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini belum menjadi prioritas DPR RI untuk saat ini dengan begitu banyaknya kasus yang ada di Indonesia mungkin nanti dari KPAI juga bisa menanggapi dari Kemenkom Info juga bisa menanggapi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih Bu Andi atas kesempatannya pertanyaan ini saya tujukan ke Bu Margaret sih sebenarnya karena kan apalagi sekarang proses pembelajaran itu di rumah ya jadi anak-anak banyak menggunakan gadget poin yang paling penting sih yang pengen saya tanyakan banyak dari orang tua itu yang juga bekerja gitu jadi tidak ada pendampingan dari orang tua nah bagaimana sih sebenarnya teknik yang tepat apalagi saya punya keponakan yang gak mungkin juga karena kan memang pendampingan orang tua itu yang terutama jadi teknik seperti apa yang bisa kita berikan atau kita jelaskan kepada beberapa orang tua untuk pendampingan terhadap penggunaan gadget gitu karena apalagi sekarang kan banyak anak-anak itu yang belajar di rumah jadi pasti penggunaan gadget itu batasan waktunya juga kita gak tahu gitu jadi apa sebenarnya teknik yang tepat yang bisa kita kasih jelaskan kepada beberapa orang tua agar pendampingan terhadap penggunaan gadget itu tepat gitu terima kasih Bu Anim itu saja mungkin pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Era pertanyaannya baik langsung saja dijawab oleh ketiga narasumber kita saya beri kesempatan dulu pada Ibu Margaret untuk menjawab pertanyaan dari Mas Arianda Mas Ali juga Mbak Hera silakan Ibu terima kasih Mbak Hanim saya akan mencoba terima kasih juga untuk para penanyaan yang tadi sudah menyampaikan responnya dalam bentuk pertanyaan saya akan coba menjawab dari pertanyaan yang pertama jadi berbagai bentuk praktek seperti hoax atau kemudian fake news itu bukan berarti kemudian suatu tindakan yang lepas dari apa namanya konsekuensi hukum ya kita bisa melihat di dalam undang-undang ITE di dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 kemudian itu juga dijelaskan bahwa kita itu kan dilarang untuk apa namanya konten-konten yang bermuatan juga perjudian juga termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik juga pemerasan pengancaman kemudian bahkan di dalam pasal 28 ayat 1 secara khusus itu menjelaskan tentang larangan terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan gitu ya kemudian di pasal 29 ada yang berisi terkait dengan konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi nah ini semua di dalam pasal 45 itu ada konsekuensi hukumnya kalau misalkan orang melakukan itu dan kemudian dilaporkan oleh orang yang merasa menjadi kor atau merasa apa namanya mengalami hal yang tidak baik dari konten yang diserir oleh orang tersebut gitu ya maka pelaku itu bisa dikenai hukuman atau terancam pindah penjara paling lama bisa 4 sampai 6 tahun kemudian juga dikenai denda mulai dari 750 juta sampai 750 juta sampai 1 miliar jadi ada konsekuensinya tetapi kan ini kemudian bergantung kepada siapa yang apakah ada masyarakat yang sadar atau mungkin korban yang merasa perlu untuk melaporkan terkait dengan ini seringkali di masyarakat kita itu kan tidak apa ya kadang-kadang kurang aware terkait hal seperti ini misalnya bahkan kadang-kadang masyarakat kita menjadi masyarakat yang latah ketika ada orang melakukan bullying ikut-ikutan bullying padahal ya nggak kenal kan kalau di dalam media sosial kan tidak selalu kemudian pelaku bullying dengan korban itu orang yang kenal gitu termasuk melakukan fake news ataupun hoax itu juga belum tentu kepada orang yang kenal dan banyak yang terjadi prakteknya kita sebenarnya nggak kenal tapi ikut-ikutan melakukan penyebaran ujuran kebencian dan sebagainya itu ada konsekuensi hukumnya jadi saya kira diskusi pada hari ini kan tahu nih bahwa itu bagian dari keberadaan dampak negatif adanya internet bagian dari sesuatu tindakan yang itu bisa masuk kepada kejahatan cyber ada konsekuensi hukumnya maka yang ada di sini kemudian bisa ketika melihat perlakuan atau tindakan tersebut ya jangan diam gitu ya satu jangan diam dan kemudian jangan menerima informasi atau ilmu ini cukup di dirinya sendiri tetapi bisa diserti juga ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa terhindar dari menjadi pelaku dari fake news ataupun hoax dan sebagainya kemudian kemudian penanya yang ketiga saya yang kedua tadi soalnya kelewat apa namanya tadi yang ditanyakan apa karena saya tahu punya tadi kebun tetapi yang ketiga saya coba jawab jadi gini disampaikan bahwa di dalam undang-undang 25 adalah siapa sih pihak-pihak yang punya kewajiban melakukan perlindungan anak salah satunya adalah orang tua tetapi tidak melulu itu diserahkan kepada orang tua terkait dengan upaya kewajiban pelindungannya ini pihak keluarga pun atau siapapun yang berada di lingkungan anak itu punya kewajiban juga melakukan pelindungan kepada anak dari hal apapun yang negatif atau berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi termasuk punya kewajiban untuk memenuhi melakukan pemenuhan terhadap bahan anak nah dalam masa pandemi ini kita semua nggak bisa menghindarkan bahwa anak memang harus belajar di rumah untuk alasan kesehatannya kemudian anak melakukan pembelajaran secara jarak jauh yang rata-rata itu dilakukan secara daring meskipun kalau kita bicara PJJ pembelajaran jarak jauh itu nggak semuanya secara daring ya ada juga yang secara luring gitu tapi yang secara daring ini maka memiliki adanya pendampingan nah ketika orang tua sibuk kan bisa dideteksi dari keluarga yang ada di rumah misalnya siapa yang akan melakukan pendampingan nih kepada anak ketika anak melakukan pembelajaran jarak jauh apakah itu kakaknya apakah itu mungkin seperti paman bibinya misalnya atau mungkin kalau memang ada pengasuh itu juga bisa dikondisikan untuk melakukan pendampingan dengan beberapa pakem atau secara tertentu nah anak nggak mungkin dihindarkan dengan menggunakan gadget tapi kan orang tua pasti tahu dong kalau PJJ ini melalui daring itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk anak yang A untuk anak B dari jam berapa sampai jam berapa maka perkenankan anak untuk menggunakan gadget untuk belajar untuk edukasinya dan ketika sudah selesai ya sudah jangan kasih tambahan waktu banyak nih untuk anak memegang gadget ini kalaupun misalkan anak minta waktu untuk bermain nggak apa-apa kasih tapi kan ada batasan waktu jangan banyak-banyak dan ketika sudah habis juga waktu untuk anak refreshing ya maka gadget ini harus kalau bisa jangan digunakan oleh anak bisa diambil orang tua bahkan sebenarnya kepemilikan gadget itu sebenarnya nggak diperkenankan untuk anak usia 12 tahun ke bawah anak itu bisa diberikan gadget secara sendiri secara kepemilikan itu usia 12 tahun ke atas ya baru bisa dikasih tapi kan di kita ini kan banyak juga anak yang belum usia 12 tahun dikasih kepemilikan gadget secara khusus jadi sebaiknya mereka nggak punya sehingga kemudian itu mereka nggak merasa punya kemenangan penuh gitu andai pun apa namanya kan mereka menggunakan milik orang tua jadi orang tua yang masih punya kekuasaan penuh terkait dengan gadget itu nah pendampingan ini tentu saja nggak cukup ketika anak dalam proses pembelajaran jarak jauh tetapi aktivitas anak keseharian di rumah ini kan harus dalam pantauan orang tua ketika dalam masa pandemi COVID seperti ini orang tua bisa dibantu dengan pak kemudian keluarga yang siapa yang tinggal di rumah gitu ya atau orang dewasa yang ada di rumah untuk bisa membantu peran orang tua jadi anak ini orang tua harus kreatif nih anak dia ajak untuk berkreatifitas atau berkegiatan yang tidak terfokus kepada gadget maka orang tua bisa menyediakan alternatif permainan gitu ya baik indoor maupun outdoor sehingga anak kemudian bisa bermain bersama bahkan bersama dengan orang tua misalnya apakah menyediakan keranjang basket untuk main di dalam rumah atau permainan-permainan edukasi yang rancang bangun seperti itu dan lain sebagainya bisa juga mengenalkan permainan tradisional kita zaman dulu misalkan tali temali kemudian kelereng dan lain sebagainya kemudian mengajak anak untuk apa namanya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan anak jangan kemudian cuman dengan aktivitas dia sendiri tapi libatkan anak dengan aktivitas di rumah misalnya bersih-bersih memasak misalnya atau kemudian bisa diajak untuk berjocok tanam dan sebagainya aktivitas yang membuat anak tidak melulu kepada gadgetnya saya kira mungkin itu beberapa pakem yang apa namanya yang penting untuk orang tua ya tapi apa namanya hal utama juga yang gak boleh ditinggal adalah soal membangun komunikasi yang efektif supaya anak ini mau cerita karena hari ini kasus-kasus prostitusi secara online itu kebanyakan dari teman sebaya teman sebaya kemudian ini bermedia sosial nah kalau orang tuanya tidak aware kan orang tua gak tahu anak berteman dengan siapa kemudian kalau berteman dengan si A ini bahas apa dan sebagainya jadi orang tua berusaha untuk bisa menjadi teman juga buat anak supaya anak bisa sharing cerita pokoknya apa saja yang dia rasakan yang dia pikir inginkan itu anak bisa cerita sehingga orang tua tahu dan bisa mengarahkan harus kemana nih si anak gitu mungkin itu terima kasih ya baik terima kasih Ibu Margaret sudah menjawab pertanyaan pada untuk penanya kita sudah terjawab ya teman-teman semua ya selanjutnya dijawab oleh Ibu Mutia Hafid dipersilakan Ibu untuk menjawab ya Mbak Anin tadi penanya pertama Ariandra sebetulnya gak bertanya ke kami tapi karena di komisi 1 kita membahas tentang undang-undang ITE jadi mungkin saya akan tambahkan mengenai hoax hoax itu kan berita palsu ya memang bahasa di aturan perundangannya bukan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian itu diatur dendanya 1 miliar dan kemudian apa namanya ya 6 6 tahun penjaranya demikian juga isu-isu Sarah ini sekaligus sosialisasi kepada teman-teman yang hadir di sini karena banyak sekali yang terkena undang-undang ITE ini karena tidak paham jadi mereka men-share berita-berita yang sesungguhnya di dalamnya ada pertama kebohongan kemudian pencemaran nama bayi kemudian hal-hal yang terkait isu Sarah menimbulkan rasa kebencian permusuhan itu sesungguhnya diatur dengan ketat dendanya juga besar ya 1 miliar terus pidana penjaranya juga 6 tahun jadi ini harus hati-hati sekali apa dalam bersosialisasi di dunia maya karena memang aturannya juga ketat kenapa sih aturannya ketat karena dampaknya juga karena di dunia digital ini gampang sekali mereproduksi dan menyebarkan maka satu berita bohong itu mudah sekali untuk tersebar ke begitu banyak pihak dengan digital jadi misalnya kalau saya bohong ke Bu Anim gitu ya didengar oleh Bu Margaret paling cuman bertiga yang dengar tapi kalau di sosial media saya berbohong kepada Bu Anim kemudian Bu Anim bisa men-share-nya lagi kepada followernya yang banyak itu menjadi kebohongan yang termultifikasi dengan cepat jadi itu sebabnya kenapa ada aturan yang cukup ketat meskipun ini pro kontra ya kemarin itu di komisi 1 perdebatannya luar biasa juga ada yang merasa atas nama kebebasan berekspresi dan lain-lain seharusnya tidak perlu lagi diatur di undang-undang ITE karena sudah ada di KUHAP dan KUHP tapi ada juga yang ingin lebih ketat lagi dari yang sudah ada saat ini karena itu tadi dampak atau destruksi kerusakannya luar biasa nah dua kubu ini dua pandangan ini itu sama-sama sama-sama kerasnya sehingga akhirnya dicari jalan tengah dan itulah lahir angka 1 miliar dan juga pidana penjara maksimal 6 tahun jadi kita harus hati-hati sekali kemudian Abdul Lubis dari CMR PKBI Sumatera Utara kami juga memantau ya jadi meskipun ini tidak terkait langsung komisi 1 tapi tentu sebagai anggota DPR perempuan kami juga memantau banyaknya peningkatan kekerasan baik terhadap perempuan KDRT ya maupun anak dan tidak hanya di Indonesia di banyak negara juga demikian mungkin karena setiap hari di rumah dan kita tahu memang COVID-19 ini tidak hanya mengganggu tidak hanya bisa mengganggu kesehatan kita secara fisik tapi juga kejiwaan karena orang yang biasa melakukan aktivitas kemudian diubah jadi seluruh kebiasaan-kebiasaannya dalam kebiasaan sehari-hari itu dipaksa berubah oleh keadaan sehingga tentu ada ketidaknyamanan dan banyak yang ketidaknyamanan itu kemudian disalurkan kepada orang-orang terdekat khususnya orang-orang yang ada di rumah jadi terjadilah KDRT tersebut saya sepakat kita kecewa sama-sama kecewa bahwa RU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020 tapi saya rasa banyak fraksi termasuk Golkar yang juga akan langsung mendorong untuk dimasukkan di Oktober 2020 agar bisa dibahas dalam pembahasan masa sidang 2021 jadi kemarin itu pertimbangannya juga karena memang undang-undang ini diduga karena kan pasal-pasal di dalamnya banyak sekali ya perdebatan-perdebatan pentingnya diduga tidak akan selesai Oktober tahun 2020 karena berarti tinggal beberapa bulan lagi sehingga digeser ke masa sidang atau bukan tahun sidang berikutnya di 2021 tapi sesungguhnya dari bulan Oktober sudah dimasukkan kembali sehingga pembahasannya bisa dimulai di akhir 2020 sampai 2021 jadi kalau di DPR itu awal tahunnya bukan di Januari tapi di Agustus-September dimulai dengan nanti pembacaan pidato Presiden pada tanggal 14 Agustus nah disitulah mulai masa sidang pertama tahun 2021 jadi meskipun ditunda kita kecewa tapi mudah-mudahan langsung dibahas di bulan Oktober 2021 yang terakhir yang terakhir dari Mbak Hera menanyakan banyak dari orang tua yang bekerja sehingga kurang dapat mendampingi anak bagaimana teknik yang tepat untuk digunakan pada orang tua yang bekerja terkait pendampingan anak dalam penggunaan gadget mungkin Ibu Margaret yang lebih paham tadi sudah menyampaikan juga gimana ya intinya dalam kondisi ini memang itu dia orang tua juga harus merubah kebiasaan termasuk jadwal-jadwal dan waktu kan gak mungkin kalau anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh tidak ada yang mendampingi kalau orang tuanya tidak bisa mungkin kakaknya karena setahu kami kan juga untuk kampus juga masih tutup kakaknya bisa mendampingi atau keluarga lainnya dan lain-lain tapi ya memang harus memilih prioritas juga ya mungkin dengan suami bagaimana cara mengatur pekerjaan sehingga anak bisa didampingi karena tidak mungkin anak itu jangankan anak saya biasa webinar seminar secara langsung saja harus adaptasi berhadap diskusi-diskusi di dunia maya ini pertama harus dicek salnya tadi ya Mbak Anim koneksi dan lain-lain dan itu pertama selain menambah energi juga membuat stres sedikit kalau baru ya sekarang karena sudah sangat sering hampir setiap hari saya webinar udah mulai terbiasa tapi tetap aja ada gangguan-gangguan lainnya nah apalagi anak kita saja adaptasi terhadap dunia digital ini tidak mudah guru-guru aja kami juga dapat masukkan bahwa guru-guru kan gak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh jadi mereka memberikan pembelajaran jarak jauh seolah-olah atau sama dengan pengajaran secara offline tentu berbeda anak-anak tuh kalau ketemu gurunya langsung mungkin tahan mendengarkan gurunya bicara setengah jam berturut-turut tapi kalau di digital kan tentu harus ada yang menarik mungkin ada seperti tadi kita membahas menggunakan slide powerpoint dan lain-lain apalagi kalau anak-anak di usia muda mungkin akan memerlukan gambar-gambar yang lebih kreatif bersifat bergerak seperti video dan lain-lain jadi memang gak mungkin menurut saya kalau anak-anak tidak digampingi jadi memang harus dipilih prioritas oleh orang tua untuk bagaimana caranya anak digampingi baik oleh orang tuanya atau kakaknya atau tantenya dan keluarganya tapi memang hampir tidak mungkin untuk pertama-tama membiarkan anak melakukan pembelajaran jarak jauh secara mandiri begitu Mbak Anin ya terima kasih Ibu atas jawabannya sudah terjawab ya teman-teman semua ya ya memang ini banyak sekali yang sebentar nanti sudah akan bertanya sebentar tunggu teman-teman kita akan pencek bareng-bareng ya biar kompak kita masuk oh tapi sebelumnya ini Ibu Sekjen akan menjawab dulu ya kabar dulu jadi banyak sekali sudah silakan Ibu Niken untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mutia dan Ibu Margaret tadi jadi kalau tadi dari adik Arianda menyampaikan bahwa ada Facebook yang isinya itu tiap hari share ujaran kebencian hoax dan lain sebagainya silakan kalau adik-adik menemui ada akun-akun yang terus memprovokasi atau memuat hal-hal yang negatif silakan dilaporkan di aduan konten di webnya Kominfo nanti kami akan tindak lanjuti jadi karena kita punya tim bersama dengan polisi cyber jadi untuk akunnya kami bisa blokir kemudian untuk yang bersangkutan ini penindakan secara hukum itu oleh polisi cyber itu saja Mbak Anin tambahan dari saya baik terima kasih Ibu Sekjen Ibu Niken tambahannya siap teman-teman untuk masuk ke sesi kedua sebentar saya ingin mengingatkan kembali jangan lupa di screenshot atau dimulai di tag dimention akun-akun yang sudah dipaparkan di forum chat kemudian jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi peduli lindungi nanti akan ada dari challenge tersebut baik kita masuk ke sesi kedua ke sesi kedua hitung 1 sampai 3 silakan pencet reactionnya 1 2 3 baik disini ada tunggu sebentar saya agak bergeser ke bawah ya ya disini ada rasigan kemudian ada muhammad iqbal hakim dan ada tengku imam wahyudi baik ya mas tengku imam wahyudi silakan di ini diaktifkan oh sudah ya sudah aktif videonya yang pertama mas rasigan silakan sebutkan nama dari mana dan pertanyaan untuk siapa oke terima kasih bu Anin selamat pagi semuanya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya saya rasigan saya dari CRPKBI Sumud pertanyaan saya ditujukan kepada kedua narasumber yaitu ibu niken dan ibu muti hafit tidak menutup kemungkinan untuk ibu margaret juga untuk menjawab jadi saya ada beberapa pertanyaan yang pertama sejauh kita mengalami pandemi COVID-19 sudah kurang lebih lima bulan sejauh ini apa peran pemerintah dalam konten pemenuhan hak anak apakah sudah apa ya ada dalam klasifikasi usia dalam mulai dari anak hingga remaja dan juga apakah ini mencakup untuk anak yang disabilitas dan juga anak yang seperti anak jalanan dan lain-lainnya yang kedua apakah ada guiding dari konten informasi yang diciptakan oleh kominfo tadi sudah ada beberapa The Kiddle Youtube Kids karena saya baru mendengar apakah ada guiding atau informasi atau ada promosi untuk konten-konten ini dan yang terakhir buat Ibu Muti HP apa yang menjadi prioritas kebijakan karena ini sudah jalan lima bulan yang akan dihasilkan dalam beberapa bulan ke depan terima kasih selamat pagi menjelang siang terima kasih Mas Rasigan pertanyaannya selanjutnya Mas Tengku Imam Wahyudi silahkan sebutkan nama terima dan pertanyaannya untuk siapa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Tengku Imam Wahyudi saya dari Forum Gindri Provinsi Sumatera Utara disini saya akan bertanya kepada Ibu Niken dan Ibu Muhtiyah Hafid nah disini saya akan membahas tentang hak anak mendapatkan pendidikan seperti kita ketahui bahwasannya sudah banyak masalah tentang isu-isu pendidikan yang terjadi di Indonesia dari dulu hingga sekarang baik itu tentang jumlah kerusakan sekolah yang meningkat terus jumlah anak putus sekolah yang angkanya masih tetap tinggi sekitar 4,5 juta anak yang putus sekolah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia ditambah lagi pada masa sekarang ini masa pandemi COVID-19 dimana seluruh pembelajaran untuk anak untuk mendapatkan hak pendidikan dari si anak itu melalui daring seperti kita ketahui bahwasannya setiap orang tua dari anak itu tidak memiliki ekonomi yang mampu ada beberapa orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau bisa dibilang sebagai ekonomi yang tidak mampu untuk membeli anaknya fasilitas gadget untuk belajar seperti itu nah pertanyaan saya bagaimana Ibu Mutia dan Ibu Niken menanggapi hal ini tentang permasalahan pendidikan kepada anak sehingga ya bisa dikatakan anak Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak atas pendidikan mereka seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih mas atas pertanyaannya selanjutnya penanyaan ketiga ada siapa tadi mas Iqbal Hakim ya silahkan Halo masih ada Iqbal Hakim baik jika tidak ada kita ganti ya kita ganti ke ada disini Afi Fahyan Aulia silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warnanya sangat kecil sekali Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Afi Fahyan Aulia saya dari Forum Gendri Sumut jadi disini pertanyaan saya untuk Bu Niken Bu Mutia sama Bu Margaret kalau misalnya Bu Niken tadi bahas usia anak akan mempengaruhi sama konten yang ditonton terus Bu Mutia bahas tentang digital parenting kalau Bu Margaret lebih ke digital sustering jadi pertanyaan yang disini karena ini tentang pemenuhan hak anak selama pandemi covid gitu kan kebanyakan anak-anak itu kan udah mulai resah kalau misalnya belajar dari rumah jadi disini saya ingin mengajak sudut pandang ibu jadi ada satu konten namanya kalau misalnya pernah dengar itu Ratu Ento disitu salah satu orang tua dia sebenarnya rakyat biasa yang mengeluhkan sistem pembelajaran gitu yang lewat dari daring cuman menurut saya pribadi postingan dan seluruhnya itu kurang edukasi apalagi gaya bahasa dan tampilan ibu itu sendiri gitu bisa dicek mau di facebook ataupun di WA dan itu tersebar gitu intinya dari konten itu dia bilang kalau misalnya keresahan dia kalau daring ini mal aja dibuka gitu masa sekolah tetap daring terus udah dibayar sekolah kan kalau misalnya kami orang tua juga punya kerjaan terus kalau misalnya dari kayak gini kami orang anak-anak itu gak ngerti yang ngerti juga orang tua harus didampingin terakhirnya awak kerja awak marah-marahi anak anaknya makin bodoh bukan makin pintar gitu jadi yang disini saya ingin tanya bagaimana menurut sudut pandang ibu untuk pemenuhan konten berkualitas untuk anak apakah memang dari Keminfo sendiri akan membuat pelatihan kalau misalnya kami di genre itu ada BKR bina keluarga remaja gitu jadi kami ngasih pendidikan juga ngasih ke orang tuanya gitu apakah digital parenting itu memang akan dibuat pelatihannya atau peraturan baru untuk mengangkat kasut covid ini karena kan saya pernah dengar juga kalau misalnya pemerintah sendiri kalau misalnya ada beberapa bentuk kegiatan yang efesien yang udah ditemukan selama pandemi ini akan tetap berlangsung gitu ada juga biar pembentuknya bisa jadi bukan metode daring ada mungkin ada beberapa hal jadi apakah digital parenting itu dari Keminfo sendiri penting atau digital sesering terima kasih baik ya terima kasih Mbak Afifah Hauliah baik sudah tiga penanya kita langsung jawab saja oleh Narasumber yang pertama dijawab oleh Ibu Niken pertama dan nanti nanti dilanjutkan dengan closing statement Ibu dan pilih penanya terbaik dari Ibu Niken mohon maaf Ibu suaranya belum keluar adik Rasikan tadi menanyakan apa peran pemerintah untuk memberikan literasi digital untuk anak-anak begitu ya karena subjeknya adalah anak-anak maka yang mengeluarkan modul itu adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada modul khusus untuk digital parenting sangat detil sekali selain poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan sampai pada tahapan petunjuk bagaimana men-setting men-set HP kita ataupun iPad laptop kita untuk merindungi anak-anak dari konten-konten yang negatif jadi silakan nanti adik-adik bisa download karena ini sangat banyak dan secara teknis adik-adik bisa download langsung dari website-nya Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak khusus untuk modul digital parenting satu dan dua kemudian ada pertanyaan juga dari penanyaan khususnya adik Tengku Iman tadi bagaimana kalau orang tua itu tidak mempunyai anggaran untuk kuota anak ataupun fasilitas-fasilitas daring jadi kalau Kominfo khususnya melalui bakti kami memberikan akses internet gratis tapi untuk wilayah daerah 3T jadi untuk khususnya untuk sekolah untuk puskesmas balai desa itu kita memberikan fasilitas internet gratis tapi memang tidak diberikan untuk orang per orang tetapi untuk komunitas-komunitas misalnya desa seperti itu karena kalau membagikan kuota ataupun peralatan kepada semua orang tentu biayanya sangat besar sekali dan itu sama sekali tidak mungkin jadi yang bisa kami lakukan adalah memberikan akses di tempat-tempat terbentu sesuai dengan permintaan dari desa tersebut demikian dari saya Mbak Anim baik sudah terjawab ya tiga-tiganya oleh Ibu Niken sekalian Bu closing statement dari Ibu Niken ya terima kasih kepada adik-adik semuanya yang mengikuti webinar ini mari kita manfaatkan digital betul-betul untuk hal-hal yang produktif untuk hal-hal yang positif untuk bisa meningkatkan kreativitas kita meningkatkan kepandian kita dengan mendapatkan informasi yang positif informasi yang baik sesuai minat dan bakat adik-adik dan mulai sekarang stop konten-konten yang negatif yang itu bisa merusak kehidupan kita dan juga hindari hoax karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mutia kalau kita hanya ikut menyebarkan hoax ujaran kebencian provokasi dan lain sebagainya itu bisa terjerat undang-undang ITE yang tadi disampaikan ancaman hukumannya luar biasa enam tahun penjara dan denda sapun karena itu bijak-bijak dalam memanfaatkan media sosial di era digital maju terus untuk adik-adik semua terima kasih Ibu Niken satu lagi Ibu mohon dipilih satu penanya terbaik menurut Ibu Niken penanya terbaik tadi 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 ada Mas Arianda Mas Ali Mbak Hera Mas Rahsigan Mas Tengku Imam Wahyudi dan Mbak Afifahyan Aulia yang terakhir Mbak Afifahyan Aulia baik terima kasih Ibu Niken pemaparannya dan sudah berbagi dengan kami semua semoga bermanfaat bagi kita semua teman-teman baik selanjutnya dijawab oleh Ibu Margaret pertanyaannya ketiga-tiganya silahkan Ibu terima kasih Mbak Hanim saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya tadi yang pertama kaitannya dengan literasi digital jadi saya menambahkan Bu Niken saja Kominfo itu kan punya komunitas siberkreasi komunitas orang-orang yang memang punya komitmen bagaimana literasi digital ini bisa dipahami dan diimplementasikan di masyarakat jadi ini kumpulan kementerian lembaga termasuk masyarakat komunitas masyarakat itu ada di siberkreasi waktu itu kita pernah berjuang supaya literasi digital ini bisa masuk menjadi salah satu kurikulum di sekolah yang diajarkan kepada anak-anak karena kita hari ini memang tidak bisa menghindarkan terkait dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada jadi kita butuh penguatan di sini cuman hari ini kita belum berhasil memasukkan itu menjadi salah satu kurikulum dan kemarin juga KPAI memasukkan ini poin literasi digital sebagai salah satu yang kita rekomendasikan kepada kemendikbud supaya masuk menjadi kurikulum kepada para pelajar kita meskipun secara formalitas sebagai kurikulum belum masuk tetapi kita semua sebenarnya itu melakukan upaya-upaya untuk penguatan literasi digital kepada masyarakat tidak hanya kementerian tetapi juga lembaga tinggi negara termasuk KPAI dan juga masyarakat pun melalui ORMAS atau berbagai komunitas juga melakukan upaya yang sama karena literasi digital hari ini menjadi suatu yang urgen dan penting untuk bisa dipahami oleh orang tua termasuk anak-anak yang sudah bisa menjadi filter bagi dirinya untuk bisa menerima mengimplementasikan literasi digital ini dalam kehidupan kesehariannya KPAI bekerjasama dengan pondok pesantren sekolah kemudian berbagai komunitas termasuk juga memberikan penguatan kepada masyarakat orang tua melalui komite sekolah kepada anak-anak juga terus-menerus melakukan hal ini karena banyak orang tua yang tidak paham bahwa internet atau budget itu ada atau bahkan ada ancaman ke-fiber kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan pada masa COVID jadi ketika satu bulan setelah anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh KPAI itu mendapat pengaduan yang luar biasa ada sebanyak 247 pengaduan yang masuk di KPAI terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh ini yang melalui daring kemudian kita bikin survei untuk 1.700 responden para siswa apa yang mereka keluhkan dengan KPAI kemudian kita dapat keluhannya satu soal kurikulum yang tadi juga disampaikan Bumutia bahwa kurikulum ini kok masih disamakan dengan kurikulum ketika normal situasi normal ini jelas nggak mungkin kemudian yang kedua nggak ada siapapun yang siap tidak hanya negara Indonesia tapi seluruh negara yang terdampak COVID pun nggak ada yang siap sebenarnya situasi ini maka apa namanya keberadaan pembelajaran dengan situasi darurat seperti masa pandemi COVID ini pun itu belum punya kesiapannya tapi kita segera merespon supaya pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meskipun ada trial and error salah satunya adalah para guru pun belum disiapkan untuk proses pembelajaran jauh-jauh yang seperti ini karena guru pun juga masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan literasi digital misalnya masih bermasalah terkait dengan teknis penguasaan atau pembelajaran dengan model seperti ini belum lagi juga orang tua yang harus melakukan pendampingan juga punya problem yang sama beberapa pengaduan lain yang masuk adalah kemudian guru atau siswa cenderung mendapatkan tugas-tugas-tugas dari proses ini tapi sangat minim ada semacam penjelasan dari guru terkait dengan mata pelajaran yang ada sehingga kemudian siswa ini hari ini ada empat mata pelajaran misalnya semuanya itu tugas semua yang paling parah adalah ketika tugas itu merangkum atau membuat video itu yang kemudian menjadi persoalan persoalan lain yang muncul adalah pada keluarga miskin yang memang tidak punya gadget tidak bisa beli kuota handphone-nya harus bergantian dengan orang tua misalnya bahkan ada kondisi tertentu di daerah tertentu yang tidak ada akses listrik sehingga kemudian tidak bisa melakukan pembelajaran jauh nah untuk merespon kondisi ini waktu itu KPAI langsung menyelenggarakan Rakornas dengan mengundang Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama termasuk beberapa perwakilan dari Dinas Pendidikan di beberapa provinsi dan juga Kanwil Kementerian Agama di beberapa provinsi karena kan agama ini yang membawahi madrasa gitu ya untuk menyampaikan hasil dari survei dan pengaduan yang masuk di KPAI salah satunya adalah mendorong untuk segera dibuat kurikulum untuk situasi darurat seperti ini intinya adalah perbaikan proses pembelajaran jarak jauh melalui kurikulum melalui kualitas guru melalui kualitas apa namanya siswa yang tidak bisa mengakses PJJ termasuk juga meminta kepada pemerintah daerah supaya menyiapkan atau membantu terkait dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh dari sisi listrik dan lain sebagainya nah ini apa namanya yang sudah dihalkan oleh KPAI kemudian terkait dengan pertanyaan tiga apakah lebih penting digital parenting atau lebih penting digital sistering semuanya itu penting jadi kuncinya adalah semua pihak semua pihak itu harus bersinergi dalam upaya untuk perlindungan anak di dunia cyber dari dampak negatif internet ancaman kejahatan cyber semua harus bergendengan tangan tanpa orang tua tanpa masyarakat tanpa keluarga atau lingkungan anak itu gak bisa tetapi kalau kemudian pemerintah angkat tangan hanya menyerahkan kepada orang tua saja jadi semua harus bergendengan tangan saling bersinergi kemudian saling menjalankan peran masing-masing untuk upaya perlindungan anak di dunia digital nah kalau kemudian apa namanya kenapa di dalam situasi pandemi seperti ini kita itu lebih cenderung KPAI misalnya ya lebih cenderung untuk jangan dibuka dulu dan tetap membuka karena kita itu justru apa ya perlindungan terkait dengan nyakit ini kan nyakit ini belum ada yang mengendalikan vaksinnya belum ditemukan sehingga jangan sampai sekolah itu menjadi kluster anak maka ini yang menjadi perhatian KPAI dan kita memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait dengan oke gak apa-apa kalau memang tahun ajaran baru dibuka gak ada masalah tetapi kalau untuk pembelajaran tetap muka langsung mohon ini menjadi pertimbangan karena situasi ini belum dapat kita kendalikan dengan baik nah disini loh kemudian butuh yang namanya peran orang tua kemudian peran keluarga termasuk juga peran siapapun yang berada di lingkungan anak jadi sistering bothering itu adalah di lingkungan anak gitu ya termasuk guru itu adalah orang di lingkungan anak ini punya peran untuk bisa bagaimana melakukan kalau tadi saya membahasakan di dalam paparan saya itu parenting yang berkualitas jadi anak ini gak ditinggal anak ini didampingi karena jangan lupa lo itu ada masa dimana anak itu berada di dalam fase the golden age dimana dia proses tumbuh kembangnya dia itu sangat bergantung kepada apa yang dia lihat apa yang dia tonton apa yang dia dengar jadi kalau dia gak ada pendampingnya dia langsung mengikuti aja apa yang dia lihat sebagai satu hal yang positif karena mereka ini belum bisa membedakan oh ini bagian dari hal yang positif yang boleh ditiru atau ini sebaliknya hal yang negatif yang gak boleh ditiru disitulah anak butuh pendampingnya maka proses selama anak di dalam masa pandemi ini ya mau gak mau memang dibutuhkan peran orang tua gitu kita semua gak ada yang menginginkan situasi ini gitu ya tetapi manusia itu kan sangat fleksibel manusia itu orang yang cenderung bisa menyesuaikan dengan kondisi maka kita mau gak mau harus melewati kondisi ini dan kita mau gak mau juga harus melakukan upaya perlindungan kepada anak kita maka aktivitas anak selama sehari di rumah itu menjadi pantauan kita tidak hanya dalam proses PJJ saja ya termasuk juga aktivitasnya dalam bermedia sosial aktivitasnya dalam menggunakan gadget itu menjadi perhatian dari kita juga gitu jadi saya mungkin kalau di dalam Undang-Undang 35 juga ada kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa orang tua ini dan keluarga itu melakukan pengasuhan yang berkualitas jadi keluarga pemerintah juga perannya sangat dibutuhkan nih untuk bisa membangun keluarga dan orang tua agar mereka bisa melakukan pengasuhan yang berkualitas kepada anaknya saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Ibu Margaret sebelumnya sebelum masuk ke statement apa closing statement Ibu ada sedikit pertanyaan dari saya Ibu ya sedikit aja Bu karena ini karena memang ini penasaran juga takut keluar dari jalur ini tapi memang ini tidak berkenaan dengan konten Bu tapi karena rata-rata di sini adalah aktivis perempuan dan anak dan beberapa mahasiswa ya mungkin ini bisa jadi penyambung kita untuk memberikan informasi ini Bu di dalam HANAK itu ada 10 ya Bu ya ada 10 HANAK yang berdasarkan dari konvensi HANAK itu di dalamnya termasuk ada untuk lindungan mendapatkan perlindungan nah secara ini anak status adalah anak korban sejauh apa sih Bu perlindungan data privacy anak korban bisa kita publish karena ini rata-rata adalah aktivis ya banyak sekali mungkin beberapa dari aktivis yang sangat terbuka sekali dengan data korban tersebut gitu baik itu menyampaikan melalui Whatsapp apa nah itu sejauh apa Bu data perlindungan anak itu harus kita jaga gitu jadi data berkaitan dengan identitas anak itu namanya ya Mbak ya jadi ada aturan terkait dengan identitas ya jadi ada aturan terkait dengan identitas anak yang kalau tidak salah itu tercantum di dalam pasal 27 di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dimana kita kita diharuskan untuk menjaga identitas anak meliputi nama nama lengkap gitu ya kemudian nama tua sekolah anak termasuk muka atau wajah gitu ya ketika anak dalam kondisi berhadapan dengan hukum kalau saya menyampaikan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum itu berarti saya sedang bicara terkait dengan anak yang dia sedang berurusan dengan hukum bisa jadi karena dia menjadi korban bisa jadi dia menjadi pelaku atau dia menjadi saksi nah pada anak-anak yang seperti ini itu gak boleh wartawan misalnya ya mencantumkan identitas anak secara jelas apalagi sampai fotonya tidak di-blur misalnya karena apa karena anak ini kan masih punya masa depan yang panjang jadi jangan sampai anak ini kemudian mendapat bulian dan lain sebagainya sampai sepanjang hidupnya gitu kan itu yang harus kita jaga dan sebenarnya itu ada aturan pidananya Mbak jadi kalau misalkan yang melanggar itu bisa dikenai sanksi denda dan juga sanksi hukuman itu itu ada di dalam undang-undang SPPA pasal 27 itu Mbak baik ya terima kasih Ibu Margaret ya ini memang salah satu juga banyak pertanyaan bagi teman-teman aktivis ya karena sekali bagi teman-teman untuk men-share men-share data pribadi melalui WA ya ini korban ini korban ini jadi mungkin teman-teman bisa sedikit menahan pembagian informasi karena ada aturan-aturan yang yang harus kita patuhi gitu ya baik terima kasih sekali Ibu Margaret mohon closing statementnya Bu untuk terakhir ya saya kira kepada seluruh peserta yang ada di sini mari kita kuatkan komitmen kita untuk upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk konten-konten negatif yang ada di internet termasuk juga dari berbagai ancaman kejahatan cyber dan tentu saja kita gak bisa sendiri maka mari kita menguatkan sinergi kita saling mendukung bersama-sama untuk upaya ini kalau terkait dengan perlindungan anak itu bukan hanya tugas orang tua kemudian keluarga dan juga pemerintah bahkan para pemuda gitu ya kakaknya anak ini juga punya peran yang cukup kita tunggu gitu maka KPAI juga sering melakukan bahkan bekerjasama dengan Kemenpora juga ada program sahabat pemuda sahabat anak gitu untuk upaya kaitannya dengan di apa namanya parenting melalui sister brother ataupun apa namanya kakak meskipun tidak secara hubungan darah langsung gitu ya jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan apa namanya di forum yang sangat luar biasa ini intinya setelah adik adik semua mengerti dan memahami maka tidak bang tapi harus punya aksi informasi yang diterima jangan berhenti hanya di adik-adik tapi juga sebarkan kepada orang-orang di sekitar adik-adik mungkin itu saja Mbak Hanim terima kasih terima kasih ini ya Mas Rasigan Rasigan ya Ibu ya baik iya selamat untuk Mas Rasigan terpilih terima kasih terima kasih sekali Ibu Margaret nanti kita akan tutup selanjutnya yang terakhir sekali ini dari Ibu Mutia Hafid silahkan dijawab Ibu pertanyaan dan sekaligus closing statement untuk menutup webinar kita pada hari ini Ibu ya terima kasih Mbak Hanim tadi dari yang pertama Rasigan ya prioritas kebijakan yang dilakukan terutama selama masa pandemi COVID itu kan memang untuk anak itu yang kemarin dipikirkan sekali adalah bagaimana pembelajarannya ya jadi termasuk keputusan untuk tidak sekolah dulu kemudian melibatkan TVRI untuk pembelajaran jarak jauh dan saya satu lagi yang kita dorong terus saya harus cek lagi di Kementerian Pendidikan seperti apa kita dorong juga bantuan pulsa nah kabarnya beberapa dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli pulsa sesungguhnya ada juga program yang dilakukan ini kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong para operator seluler supaya kalau penggunaan pulsanya untuk pendidikan itu dibantu dan di bedakan biayanya hanya saja bagaimana mendeteksi ini digunakan untuk pendidikan itu yang belum dilakukan oleh para operator seluler dan harusnya nanti ke depan mungkin ada sistem yang bisa mendata IP address masing-masing sekolah tapi artinya setiap sekolah juga harus punya akses internet harus punya website tertentu ketika anak-anak masuk ke website itu itu bisa secara otomatis terjadi pemotongan biaya jadi itu yang juga sedang kita dorong memang saat ini kita belum punya data dan banyak sekolah yang belum punya website ada juga caranya yang ditawarkan oleh Kementerian Komunikasi tapi ini biasanya masih dipakai di tingkat universitas jadi universitas bekerjasama dengan Kemendikbud menggunakan website khusus Kemendikbud ada ruangan virtual apa ruangan virtual khusus untuk kelas-kelas yang dimiliki oleh Kemendikbud lalu kampus-kampus mendaftar ke Kemendikbud setiap mau ada kegiatan-kegiatan karena website Kemendikbud itu sudah terdata di operator seluler maka terjadi pemotongan biaya bahkan mungkin bisa digratiskan sama sekali jadi itu yang sedang dicari bagaimana solusinya supaya bisa lebih menyeluruh karena kalau kita bicara anak ya tentu selain perlindungan terhadap hak-haknya perlindungan terhadap perkerasan yang juga penting adalah pendidikan kebijakan kebijakan lainnya tentu kan kita minta KPI yang sudah berlangsung sebelum COVID sampai sekarang dan ke depan adalah bagaimana pengawasan-pengawasan terhadap kayangan di terus misi khususnya yang ramah terhadap anak kemudian juga tidak mencakup konten-konten baik itu kekerasan tonografi dan lain-lain itu sih rutin terus dilakukan jadi itu yang rutin dilakukan dan juga dalam waktu dekat yang prioritas tapi ke depannya menurut saya itu tadi ke depan tentu yang kita harapkan adalah anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki akses kesempatan informasi yang sama karena informasi ke depan itu kan seperti minyak yang mahal dia menjadi dengan informasi kita bisa memiliki akses kesempatan kerja akses kesempatan untuk menjadi cerdas akses kesempatan terhadap berbagai hal itu juga lahir dari akses terhadap informasi jadi yang jangka panjangnya adalah bagaimana Indonesia bisa terkoneksi keseluruhannya melalui internet karena sekarang masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi jadi ini PR kita bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika kita harapkan dengan adanya akses seperti ini KDRT dan lain-lain juga bisa lebih mudah lebih cepat dilaporkan karena kadang-kadang kan kesulitan untuk melaporkan KDRT itu karena memang kejadiannya di rumah tidak bisa keluar melapor sehingga tidak ada yang bisa membantu tapi dengan terkoneksinya setiap rumah dan anak-anak terhadap internet kita harapkan juga pelaporan-pelaporan dan pengawasan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi itu Mas Rasikian yang kedua untuk Mas Imam anak putus sekolah banyak betul jadi ini juga PR kita saat ini kemudian pembelajaran jarak jauh banyak yang tidak mampu betul sekali makanya kemarin lahirlah TVRI digandeng oleh Kementerian Pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara gratis kalau di TVRI dan RRI jadi tidak hanya TVRI tapi juga RRI jadi lembaga penyelan publik kita didorong untuk menayangkan program-program penyelan pendidikan dan ini menjadi bagus bagi keduanya bagi TVRI juga yang selama ini mungkin lebih sedikit yang menonton tapi di saat pandemi terutama yang penontonnya ibu-ibu dan anak kecil presentasi penontonnya naik sekali di TVRI kami sebagai mitra di Komisi 1 juga cukup senang karena TVRI jadi kembali digunakan ditonton oleh masyarakat dalam masa pandemi ini dan mudah-mudahan ke depan program-program yang baik seperti ini bisa dilanjutkan jadi kurang lebih tadi yang saya jawab untuk Mas Rasigan bisa menjawab juga untuk Mas Imam pendidikan ke depan itu harus revolutioner dalam artian cara-cara yang kita gunakan sebelumnya yang ada anak-anak yang harus menyebrang jembatan jembatannya hanya tali gitu ya harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan pendidikan saya mungkin karena saya subjektif karena saya di Komisi 1 saya merasa bahwa digital bisa membantu menjembatani itu dua-duanya sama-sama infrastruktur kalau yang pertama infrastrukturnya berupa fisik kelihatan ada jembatannya ada jalannya menuju ke sekolah nah di teknologi informasi disebutnya juga infrastruktur tapi infrastrukturnya tidak kelihatan ini yang kemarin disebut apa tolangit dan lain-lain ya jadi sebetulnya ada jalan yang dilalui oleh data-data informasi tersebut tapi kita tidak lihat saya merasa bahwa infrastruktur digital bisa jadi lebih efisien daripada menunggu infrastruktur fisik karena Indonesia negara kepulauan yang sangat besar pasti untuk membuat seluruh desa terkoneksi secara fisik akan lebih PR lagi dibandingkan misalnya Indonesia menyiapkan satelit yang kemudian bisa diterima apa akses informasinya di seluruh daerah atau hampir seluruh daerah di Indonesia itu mungkin untuk menjawab Mas Kimang kemudian untuk menjawab Mbak Afifa memang justru saya sepakat dengan apa namanya pembicara Ibu Margaret ya tadi ya dari KPAI yang mengatakan memang justru diputuskan bahwa sekolah itu ditunda dibukanya atas masukan banyak pihak dan juga banyak orang tua ya mungkin terbelah ya ada orang tua yang pengen anaknya cepat-cepat sekolah karena di rumah jadinya banyak berantem dengan orang tuanya bukan jadi pintar malah jadi banyak dosa itu misalnya ya dari kedua sisi baik ibu maupun anak tapi di saat yang bersamaan kan negara harus menjaga supaya anak-anak ini tetap sehat kalau mal dibuka mal itu sifatnya tidak wajib kalau tidak perlu ke mal ya tidak ke mal tapi kalau sekolah ketika dibuka anak-anak kan jadi wajib ke sekolah itu yang membuat jadi ada pemaksaan untuk hadir secara fisik itu yang menurut hemat kami atas masukan dari banyak pihak termasuk masyarakat belum saatnya jadi masih banyak masyarakat yang khawatir orang tua yang khawatir kalau anak-anaknya masuk sekolah di mal juga kan tentu untuk mereka yang butuh mereka yang memerlukan dan pertimbangannya juga supaya perekonomian di situ bisa hidup mereka yang kerja pokoknya bisa buka bisa berjualan tapi sekali lagi kuncinya karena kalau sekolah itu kalau mal itu tidak wajib hanya bagi yang merasa perlu dan ingin sekali kalau sekolah itu kan jadinya wajib terus kalau misalnya di mal itu kan dalam asumsi kita tidak mungkin anak-anak kecil tanpa orang tuanya hadir nah kalau di sekolah anak-anak ditinggal oleh orang tuanya terus jumlahnya bisa ratusan dalam satu sekolah mereka tuh kita saja yang dewasa kadang lupa namanya physical distancing kita saja kadang lupa pakai masker nah anak-anak kecil kita harapkan untuk selalu menjaga jarak satu meter dengan teman-temannya padahal kalau ketemu aja kangen pengennya peluk-pelukan terus liat-liatan masker mungkin ya masker kawahnya lebih lucu nanti tuker-tukeran kita khawatir hal-hal seperti itu karena tentu mendisiplinkan anak untuk selalu menjaga jarak akan lebih sulit daripada mendisiplinkan orang dewasa untuk menjaga jarak dan khususnya protokol-protokol kesehatan lainnya sehingga akhirnya disepakati untuk menunda pembelajaran tatap muka saya sepakat tadi yang Mbak Afifah sampaikan makanya nanti dari saya mungkin Mbak Afifah Mbak Hanim yang dipilih jadi penanya terbaiknya digital parenting itu akan jauh lebih efektif kalau memang ada pelatihan-pelatihan jadi kalau nanti kominpo kan ada balai pendidikannya tuh bisa melibatkan orang tua-orang tua murid atau ibu-ibu terkait bagaimana sih harusnya melakukan digital parenting yang baik apa sih yang harus diawasi karena saya khawatir ini bunikan ibu-ibu diminta untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan internet padahal dalam menggunakan gadget dan internet anak-anaknya lebih pintar kalau ibu-ibunya atau orang tuanya tidak diberikan literasi digital yang baik literasi digital yang baik bagi orang tua juga membuat mereka mampu mendeteksi oke kira-kira konten seperti apa sih yang hoax situs-situs seperti apa sih yang harus diwaspadai plus juga situs-situs mana yang baik didatangi dan lain-lain jadi saya setakat sekali kalau digital parenting ini didorong dengan adanya pelatihan-pelatihan yang melipatkan orang tua dalam rangka melakukan pendidikan yang baik dan efektif di masa pandemi untuk anak-anaknya itu mudah-mudahan menjawab semuanya Mbak Amin terakhir dari saya sebagai closing statement tentu tadi pemenuhan hak anak sekali lagi ya untuk merefresh dikit ini kewajiban kita sudah jelas tadi mulai dari undang-undangnya peraturan pemerintahnya peraturan macam-macam peraturan KPI dan lain-lain sudah mengamanahkan atau menugaskan kita semua untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak bahkan tidak hanya di dalam negeri secara internasional PBB juga memiliki konvensi atau kesepakatan bersama negara-negara di PBB untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak tinggal bagaimana kita menjalannya saat ini termasuk dalam hal ini kalau komisi 1 bagaimana supaya menjaga konten yang berkualitas hal-hal positif yang masuk di kepala telinga dan pikiran anak-anak kita bagaimana kita menjaganya tentu karena gadget atau digital ini sifatnya amat pribadi dia bisa ada di ruang tidur bahkan kadang-kadang anak-anak muda ini bawa juga ke toilet misalnya ya ketika mandi dia harus lihat dulu HP dan lain-lain akan sulit sekali baik itu DPR maupun pemerintah untuk mengawasi segala gerak gerik manusia Indonesia yang mereka lakukan melalui dunia maya makanya dalam hal pemilihan konten berkualitas di digital itu perlu sekali didampingi oleh orang tua dan juga kesadaran dari manusianya itu sendiri karena sekali lagi aturan bisa menjadi aturan tapi mengawasi secara dekat di ruang-ruang privat akan amat sulit dan nyaris tidak mungkin dilakukan secara efektif kalau tidak dibantu oleh masyarakatnya mungkin dari kami itu Mbak Anin terima kasih terima kasih sekali Ibu Mutia tadi Ibu memilih Afifah ya tapi mohon maaf ini sudah dipilih oleh Ibu Margaret oh udah ya oh oke 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 aduh saya pilih siapa lagi ya Mas Arianda Ali Ahmad Lubis eh Abdul Lubis ya Muhammad Ali Abdul Lubis ya itu ya Mbak ya itu ya Mbak bicara tentang kekerasan perempuan dan anak baik terima kasih sekali Ibu atas koparan jawabannya nah ini jawabannya sangat memuaskan sekali karena memang banyak sekali pertanyaan di masyarakat yang beredar ya kenapa mall sudah dibuka sedangkan apa sekolah-sekolah masih diliburkan gitu kan ini lama-lama menjadi pembodohan nah itu banyak sekali yang memang saya dengar secara pribadi ya apa opini-opini dari masyarakat tersebut nah ini sudah dijawab oleh tegas sangat jelas sekali oleh Ibu Mutia terima kasih sekali Ibu jawabannya nah untuk selanjutnya saya ini akan terakhir ya ini terakhir saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Margaret atas penjelasan-penjelasannya jarang-jarang kita berdiskusi langsung dengan KPAI ya ini teman-teman tadi juga banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Margaret Ibu Margaret ya terima kasih sekali Ibu terima kasih ya mohon ini Ibu nanti di apa ya mohon di lanjutkan jika ada aspirasi dari teman-teman di sini tadi ya itu pesan dari kawan-kawan di sini semua nah kemudian terima kasih juga yang sangat sangat luar biasa kepada Ibu Niken yang dalam hal ini sudah menginisiasi terjadinya webinar kita pada hari ini Ibu Niken dari Kementerian Kominfo terima kasih sekali Ibu sudah membuat forum yang luar biasa ini Ibu bekerjasama dengan DPR RI ya dan ini juga lebih luar biasa lagi Ibu Mutia Hafid yang tidak putus-putusnya komitmen terhadap masyarakat Sumatera Utara ya walaupun dalam pandemi ya Ibu ya kita bisa bertatap muka walaupun dalam virtual salah satu bentuk dan komitmen Ibu membuat ide ide dalam sebuah tema yang luar biasa pada hari ini kalau enggak kita enggak ketemu nih teman-teman nah ada ide-ide yang luar biasa ini maka kita dipertemukan dalam suatu wadah forum ini terima kasih para narasumber Ibu Margaret Ibu Niken dan Ibu Mutia sudah berkesempatan memberikan informasi kepada kami jika ada yang kurang dari saya moderator saya mohon maaf saya umumkan sekali lagi pemenang pertanyaan terbaik itu ada Afifahian Awliya kemudian ada Rahsigan dan Muhammad Abdul Ali Lubis ya terima kasih sekali buat para peserta mohon izin saya pamit mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dari bahasa saya selama mengawali apa ya mendampingi apa membawa acara ini dan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC oke thank you banget nih buat Mbak Anim yang sudah menjadi moderator kita ya selama webinar ini berlangsung ya pasti tadi keren banget nah kita pengen saya pengen ngucapin thank you juga nih buat ketiga narasumber kita yang pastinya keren-keren banget pada webinar kita sampai siang hari ini itu ada Ibu Muti komisi 1 DPR RI ada Ibu Niken juga dari Sektengok Minfo ada juga tadi Ibu Margaret dari Komisaris KPAI keren-keren banget oke karena waktu juga udah makin siang mungkin buat teman-teman disini jangan lupa makan siang perut udah mulai keroncongan dan pastinya saya pengen ngingetin buat teman-teman kemanapun kamu beraktifitas jangan lupa pakai masker saya Fikri Hendra Kusuma pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh